tidak menggali secara cermat dalam penerapan pasal atas adanya keadaan tertentu. Jaksa dalam hal ini tidak menerapkan keadaan tertentu sebagai unsur pasal yang harus dibuktikan. Nah, kemudian bagaimana dengan hakim? Dana yang dipergunakan dalam keadaan tertentu dan dikorupsi oleh terdakwa tidak dilihat oleh hakim sebagai dasar pemerat pidana dalam putusan. Hakim hanya memberikan pertimbangan secara umum berupa pebuatan pidana, pebuatan terdakwa adalah tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi ataupun guna terciptanya pemerintahan yang besi dan bebas dari KKN. Maka dalam hal ini secara umum hakim hanya memuat pertimbangan hal yang memberatkan pidana terdapat pada pemberatan umum bukan sebagai pemberatan khusus yang terdapat dalam tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 2 tersebut. Padahal jelas-jelas undang-undang mengakomodir bahwa jika terdapat keadaan tertentu maka dapat dipeberat ancaman pidana yang akan dijatuhkan. Nah, kemudian kita juga bisa mengatakan pengaturan keadaan tertentu yang hanya terdapat dalam penjelasan pasal merupakan celah tidak pernah diterapkannya pasal tersebut dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi. Berkaitan dengan kasus, ini saya temukan ada dua. Yang pertama terkait dengan korupsi pengulangan tindak pidana. Ini sebenarnya kasusnya masih dalam proses hukum kasasi, upaya hukum kasasi yang mana dilakukan oleh mantan Bupati Kudus Muhammad Tanzil 2018-2023 yang sebelumnya juga sebagai pejabat bupati dalam pada tahun 2003-2008. Kasus ini oleh OTT KPK. Nah, dalam hal ini JPU lagi-lagi tidak melihat ada keadaan yang melatah belakangi tindak pidana korupsi itu bahwa si pelaku telah pernah dihukum sebelumnya. Ini tidak dilihat sebagai pemberatan khusus yang ada dalam pasal 2, ayat 2 Undang-Undang TPKOR. Kemudian yang kedua, yang kita tahu bahwa update kasus dana bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial yang melibatkan Menteri Sosial dan juga empat tersangka lainnya. Kasus ini sangat mencederai rasa keadilan kita dalam hal korupsi pelaksanaan proyek pengadaan paket sembako untuk bantuan sosial penanganan COVID-19. Sebagaimana kita tahu bahwa pemerintah melalui PEPU nomor 1 tahun 2020 kemudian telah diundangkan melalui Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Dalam ketentuan ini bukan terdapat imunitas pelaku tetapi diberikan jaminan selama ada itikat baik dalam menyalurkan bantuan. Ini juga sebagai kepastian hukum untuk pejabat-pejabat untuk tidak takut untuk menyalurkan bantuan. Tetapi jika terdapat perbuatan korupsi sebagaimana yang dilakukan di Kementerian Sosial maka itu tidak berlaku peraturan tentang Undang-Undang COVID ini. Kemudian melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 pemerintah telah menetapkan bahwa bencana COVID ini adalah bencana non-alam yang dikenal sebagai bencana nasional. Karena selama ini kita hanya tahu bahwa dalam Undang-Undang tipikor yang dikenal adalah bencana alam nasional. Ternyata kita punya bencana nasional yang bersifat non-alam. Nah, dengan dua ketentuan ini maka seharusnya meskipun ini masih disangkakan pasal penyuapan penerima suap dan pemberi suap dengan lima tersangka tadi seharusnya bisa dilarikan ke pasal dua yang mana berlaku dua ayat dua keadaan tertentu. Terlepas apakah diterapkan pidana mati atau tidak dalam putusan akhir tapi setidaknya penerapan pasal dua ayat dua itu sangat aplikatif jika dikaitkan dengan kasus ini. Nah, kemudian untuk menjamin legalitas dalam pengaturan Undang-Undang tipikor keadaan tertentu juga dapat masih diatur dalam rancangan Undang-Undang tipikor usulan pemerintah tahun 2012. Nah, ini juga ada pegeseran yang dimaksud dengan keadaan tertentu tadi meskipun tetap dalam hal ini dapat dijatuhkan pidana mati tapi ada pegeseran keadaannya. Yang pertama, negara dalam keadaan bahaya kemudian terjadi bencana alam nasional dan negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Kemudian, terkait dengan perma nomor 1 tahun 2020 itu juga diatur adanya keadaan yang memperberat dan meringankan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Jadi, jika kita melihat ada keadaan-keadaan tersebut, ada. Kemudian, dalam bahasan ini kita melihat bahwa adanya ancaman sanksi yang lebih berat dalam keadaan tertentu berupa pidana mati dalam tipikor itu menunjukkan tingkat keseriusan akibat dan nilai ketercelaan dari tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Ketentuan Undang-Undang tipikor sebenarnya telah mengakomodir adanya pidana mati. Hanya saja tidak aplikatif. Jadi, jika dikatakan ada statement Ketua KPK bahwa korupsi dalam bantuan COVID itu akan dipidana mati. Sebenarnya itu bukan hal yang baru. Tapi, bagaimana masyarakat menunggu bisa atau tidak diterapkannya pasal tersebut? Karena sebenarnya Undang-Undang sudah mengaturnya. Sehingga aparat penegak hukum harus berani untuk menggunakan pasal tersebut jika memang terpenuhi kriteria keadaan tertentu yang dimaksud dalam penjelatan pasal. Adanya pidana mati dalam tipikor adalah sebagai pemerat pidana untuk pencegahan agar orang tidak melakukan korupsi terutama dalam keadaan tertentu dan kemanfaatan untuk masyarakat luasnya. Jadi, sebagai pendidikan juga bahwa jika dilakukan korupsi dalam keadaan tertentu maka ancaman hukumannya jauh lebih berat dibandingkan ancaman yang ada dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi. Nah, dalam hal ini keadaan yang terjadi bukanlah pada keadaan biasa. Aturan hukum biasa hanya berlaku untuk keadaan biasa. Nah, dalam hal yang tidak biasa berupa keadaan tertentu maka sepatutnya lah berlaku hukum yang tidak biasa. Nah, dengan demikian kita juga mempunyai sumbang saran untuk kedepannya terkait dengan penyusunan peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi pemaknaan yang dimasuk dengan keadaan tertentu itu sebenarnya masih mempunyai pemasalahan karena dia terletak di penjelasan pasal dan juga maknanya yang berubah. Pemaknaan keadaan tertentu harus didefinisikan secara terbatas tidak luas karena berkaitan dengan terpenuhinya unsur pasal yang dimasuk dengan keadaan tertentu. Kemudian, perlu adanya reformulasi tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pasal 2 ayat 2 tersebut yang mana seharusnya penjelasan pasal tersebut keadaan tertentu harus dinohmakan dalam batang tubuh tidak hanya dalam penjelasan pasal agar tidak ada keraguan bagi aparat penegang hukum dalam penerapan pasal. Ini terkait untuk melihat apakah dia sebagai best standard delict atau elemen delict. Kemudian, yang ketiga keadaan tertentu harus dimaknai dipisahkan antara dana dan pengulangan tindak pidana. Untuk dana, saya setakat dia dirumuskan dalam satu ayat. Akan tetapi untuk pengulangan tindak pidana seharusnya tidak hanya terdapat dalam dua ayat satu. Dia harus dikeluarkan dari pasal 2 dan harus mengakomodir semua tindak pidana korupsi yang dimasuk dalam undang-undang. Sebab kita tahu ada 13 tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang. Kemudian, berkaitan dengan kriteria keadaan tertentu dalam penggunaan dana bencana alam nasional sebagaimana dalam ketentuan undang-undang itu tidak tepat. Jadi, cukup hanya dalam bencana saja. Apalagi kita juga mengenal adanya bencana non-alam yang bersifat nasional. Ini dikarenakan sifat ketercelaan dari si pelaku itu sudah memenuhi kriteria yang mana berlaku luas biasa terhadap keadaan yang tidak biasa dalam tindak pidana. Mungkin itu saja pemaparan saya. Selanjutnya, mari kita berdiskusi terkait dengan pidana mati dalam tindak pidana korupsi. Saya kembalikan kepada moderator, Mas Amir. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Edita, sudah menyampaikan dengan luar biasa. Di sini ada sedikit catatan bagi saya. Mungkin catatan juga bagi pemerintah atau usulan. Bahwa di dalam pemaknaan dalam keadaan darurat itu harus dimaknai dengan, didefinisikan secara, karena di sini secara luas, dia harus didefinisikan secara konkret. Jadi tidak ada timbul penafsiran-penafsiran yang berbeda. Seperti itu. Mungkin itu sedikit ulasan dari saya. Mungkin untuk pemateri berikutnya, supaya lebih hangat lagi ini, saya panggil Pak Reza sudah ada, sudah masuk ke Zoom belum? Nanti Pak Adnan di akhir, karena beliau itu ICW, jadi kita lihat nih, gongnya seperti apa nih, pendapat dari ICW soal hukuman mati ini. Nah, kita panggil dulu Pak Reza Fikri, sudah bergabung pada Zoom kali ini. Halo Pak Reza. Halo Pak Reza, sudah bergabung? Sudah, sudah. Baik, terima kasih Pak Reza. Dipersilakan Pak Reza untuk menyampaikan materi pada webinar kali ini. Minta tolong ini ya, share screen-nya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Eksekutif Dr. Ahmad Reddy, terus para pembicara ada Pak Dr. Ahmad Sofian, lalu One Step Closer Dr. Edita Elda, kemudian ada Pak Adnan Topanusodo, dan Ibu Bapak, teman-teman sekalian. Saya lihat ada beberapa juga guru-guru saya disini. Lihat apa materinya Dr. Edita tadi, agak jadi banyak miripnya ya. Kalau tadi Bapak pidana mati dalam TIKOR, saya dibalikannya tindak pidana korupsi dalam pidana mati. Mudah-mudian nanti ada beberapa hal-hal yang saling mengisi. Saya mau mulai dari, sebetulnya kan kita mulai dari masalah pokok dalam hukum pidana, ada soal tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, dan pidananya itu sendiri. Ketika berbicara masalah pidana, maka sependek atau sedikit pengetahuan saya, ada empat persoalan, masalah dari pidana itu sendiri. Yang pertama, soal jenis, kemudian soal besaran. Tapi kalau soal besaran ini lebih kepada jenis-jenis pidana yang kuantitatif. Pidana pingdara, pidana denda. Kalau pidana mati kan enggak ada soal besaran, enggak ada pidana seperempat mati, setengah mati, pidana mati, enggak ada kan soal besaran. Dan juga soal cara pelaksanaan. Misalnya pidana mati di beberapa negara, ada yang dilaksanakan dengan macam-macam. Cara eksekusinya ada tembak, jantung, pancung, ada yang dengan chemical, dan lain sebagainya. Ada juga, nanti di RUKUHP ada jenisnya, ancaman jenisnya pidana mati, tapi cara pelaksanaannya dengan pidana mati percobaan. Itu sebetulnya tiga masalah dalam pidana, tapi saya kemudian menambahkan ada juga soal sebetulnya yang seringkali saya belum banyak melihat untuk banyak dikupas, soal bentuk perumusan. Karena banyak kau baik kau HP, juga bagi saya termasuk RUKUHP pun sebetulnya banyak berorientasi kepada penjatuhan, ketintang bagaimana menyusun kemudian satu kebidakan hukum pidana khususnya dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam konteks bentuk perumusan kan tentu, dan ini menurut saya juga sifatnya gradasi gitu ya, dari yang paling berat sampai kemudian paling ringan gitu, alternatif. Tapi itu kan ada bentuk yang khusus yang sifatnya pemberatan. Seperti tadi Dr. Edita, pasal 2 ayat 2 undang-undang tipikal itu adalah sebuah pemberatan gitu. Nah, bentuk perumusan pidana bagi saya yang paling berat adalah kalau kemudian ancaman pidananya tunggal. Nah, itu di masa silam banyak sekali. Hanya diancam pidana mati, hanya diancam dengan pidana pendara. Nah, bagi saya itu ancaman yang paling berat. Bahkan termasuk lebih berat daripada ancaman kumulatif. Nah, kemudian yang kedua, kumulatif. Artinya digabung, ada model atau bentuk perumusan itu pidana pendara dan denda gitu ya. Nah, kemudian ada juga alternatif. Nah, ancaman pidana mati itu seringkali muncul dalam konteks alternatif. Seperti di pasal 340 KHP misalnya gitu ya. Diancam dengan pidana mati sebagai alternatif. Tapi ada juga yang model pasal 2 ayat 2 tipikal. Yang itu kemudian merupakan suatu pemberatan sebetulnya. Nah, jadi sebetulnya ini adalah soal bagaimana kita melihat soal bentuk perumusan yang nantinya akan banyak dampaknya sebetulnya. Jadi, saya tidak terkasus gitu ya. Tapi lebih kepada soal kebijakan. Nah, ini sebetulnya sebetulnya pasal 2 ini ada ayat 1. Yang ayat 1 ini juga sudah ada perubahan hukum secara signifikan gitu ya. Berdasarkan keputusan MK. Tadi mungkin Pak Dr. Ahmad Sofian singgung soal sudah berubah dari yang awalnya formil. Kemudian MK menyatakan kata dapat itu inkonstitusional. Maka kemudian berubah juga politik hukumnya. Walaupun ya nanti juga bisa kita diskusikan lah soal keputusan MK itu. Nah, kemudian ada yang jadi persoalan kita ini kan sebetulnya bukan soal mensos atau apa dan sebagainya. Tapi berarti saya sih sebetulnya lebih kepada polisinya. Di ayat 2 itu dalam hal tindak pidana korupsi itu dilakukan dalam keadaan tertentu, nah maka pidana mati dapat dijatuhkan. Nah, sudah lah fakultatif, pidana mati itu tidak harus, tidak wajib. Nah, juga kita punya persoalan sebagaimana yang sepengetahuan saya ada dalam disertasinya Dr. Edita soal bagaimana persoalan mengenai keadaan tertentu sebagai sebuah penggerakan ancaman pidana. Nah, untuk pertama kalinya di tahun 1999 Indonesia kemudian memasukkan ancaman pidana mati dalam undang-undang titikornya. Sejak Indonesia Merdeka, Orde Lama, Orde Taruh sekalipun, itu tidak pernah kita kemudian mengancamkan suatu ancaman pidana mati dalam rezim raturan perundang-undang di bidang tindak pidana korupsi. Mungkin nanti Pak Atnan bisa koreksi kalau pastinya data tentu lebih lengkap di ICW mungkin ya. Tapi pengetahuan saya seperti itu baru di tahun 3199 dan ini undang-undang yang lagi masa reformasi ini lagi segar-segarnya. Sehingga kemudian mengancamkan pidana capital punishment gitu ya, pidana yang paling berat. Nah, tapi kemudian dalam perkembangannya juga sangat cepat gitu dalam waktu tidak lebih dari dua tahun kemudian berubah. Norma pasal tidak berubah, norma tidak berubah, letak tidak berubah, tapi kemudian tafsir otentiknya berubah. Tafsir yang ada di ketentuan peraturan perundang-undangannya berubah. Nah, seperti yang tadi Dr. Dita sampaikan. Artinya, pada dasarnya kita sekarang sedang berbicara tentang pemberatan pidana. Nah, ada tiga model ya, setahu saya, dalam konteks sistem pembindanan ada sistem tertutup. Sistem tertutup itu artinya apa namanya, pemidanaan itu betul-betul ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Jadi hakim hanya sekedar ya, seperti masa silam, sekedar corong undang-undang. Nah, tapi ada juga sistem terbuka. Sistem terbuka itu justru pemidanaan itu betul-betul sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Jadi soal guilty or not guilty, diserahkan kepada yang bukan hakim, ada juri dan mekanisme lainnya. Tapi kemudian berapa? Kemudian dia dipidana kalau dinyatakan bersalah. Nah, itu sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Nah, di Indonesia sebagaimana mendapat warisan dari pemerintah kolonial Indah Belanda, dalam pemahaman saya, dia masuk pada sistem antara, semi terbuka. jadi juga mendukung kebebasan hakim, tetapi undang-undang memberikan panduan-panduan. Nah, ini seringkali ada relasi yang kemudian seringkali menjadi persoalan yang menarik. Misalnya kayak apakah hakim boleh menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus? Nah, itu nanti mungkin dalam sesi diskusi mungkin menarik juga untuk kita diskusikan. Nah, bagi saya pemberatan pidana itu bisa terjadi karena tiga hal. Karena personalitas pelaku, ada pemberatan pidana itu karena personalitas pelaku, karena pelakunya pidatat, karena punya delik punya propia-propia tertentu, profesi tertentu, status tertentu, kemudian ada pemberatan. Nah, ada juga pemberatan itu terjadi karena situasi dan kondisi tertentu dan juga karena bentuk delik, delik berkualifikasi, delik-berkualifikasi itu delik yang ditambah satu unsur, kemudian ancaman pidana-nya menjadi lebih berat 338, kemudian ditambah rencana jadi 340, juga ada gradasi seperti penganiayaan 351 itu yang unsur-unsur penyebabnya luka ringan, luka berat, sampai meninggal dunia, nah itu hal-hal yang juga menjadi pemberatan. Nah, juga ada pemberatan karena ada residif. Nah, yang menariknya ini pengulangan tindak pidana di dalam undang, karena secara teoretik residif di dalam hukum pidana di sini banyak guru-guru saya juga dalam hukum pidana sebenarnya sependek pengetahuan saya kan ada 3 kriteria, ada 3 bentuk lah, ada residif umum, ada residif khusus, ada juga residif yang kemudian dia dianggap residif kalau melakukan delik yang berbeda, tapi delik itu masih dalam satu kualifikasi, dalam satu bab, dalam KUHP misalnya begitu. Nah, di khusus residif dalam penjelasan undang-undang baik 31 maupun 2020-2001, ini pengulangannya ini lalu tidak ada lagi kejelasan, ini kan sudah penjelasan, masalahnya ini sudah penjelasan, namun tidak ada kejelasan pengulangan tindak pidana korupsinya ini mengandung model residif yang mana. Kalau pengulangan tindak pidana korupsi itu, apakah misalnya kalau dia melakukan tadinya sudah pernah dipidana berdasarkan pasal dua misalnya. Nah, tetapi berikutnya dia kemudian mengulangi tindak pidana dalam konteks swap misalnya, atau gratifikasi misalnya, atau pasal obstruction of justice misalnya, apakah itu juga sebuah residif. Nah, hal-hal yang seperti itu sebetulnya menurut saya juga menarik untuk didalami juga. Karena satu-satunya yang tidak berubah dari 3199 dan 2061 adalah soal residif. Yang lainnya berubah, karena kalau di 3199 itu dia lebih berfokus kepada soal momentum. Jadi, kalau korupsi itu dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang, pada waktu bencana alam, pada waktu negara, jadi memang betul-betul soal momentum. Kapan dia korupsinya itulah yang menjadi pemberatan. Tetapi, kalau di undang-undang 20, 2001, yang menjadi fokus utamanya adalah korupsinya itu dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi keadaan bahaya bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuan. jadi, walaupun bencana alamnya belum terjadi, keadaan bahaya belum terjadi, tidak ada, tetapi orang sedang mempersiapkan anggaran hukum itu sudah dikorupsi, harusnya menurut saya sudah kena undang-undang 20, 2001 itu, walaupun nanti ada soal risalah dan lain sebagainya. Kemudian masuk pada soal pidana matinya itu sendiri. bagi saya sih refleksi pidana itu kan adalah soal bahwa pidana itu salah satu cermin dan salah satu indikator tingkat peradaban suatu bangsa. Memang terlihat tidak adil, tapi kadang-kadang dianggap negara-negara yang masih mempertahankan pidana mati itu dianggap peradabannya ketinggalan, kira-kira gitu. Padahal bagi saya sih sebetulnya harusnya itu bisa didalami lagi. Nah, kemudian pidana itu juga merupakan suatu reaksi memadai dari dan bermakna atas tindak pidana yang datang terdapat sekaligus dia merefleksikan tujuan pemidanaan. Saya agak khawatir kalau kemudian testifikasi orang bisa dipidana mati karena pasal supaya buat efek jera berarti yang lain. Nah, ini juga kan tingkat efektivitas dampak efek jera dari suatu pidana kan juga sudah diragukan sudah lama. Nah, kemudian ada soal juga bahwa di dalam pemidanan hakim itu disyaratkan untuk memberikan pertimbangan yang cukup dalam menjatuhkan pidana. Tapi di sisi lain kadang-kadang dalam penjatuhan pidana itu ada ambivalensi terhadap faktor-faktor baik yang meringankan maupun yang apa namanya memberatkan. misalnya dia punya keluarga bahwa terdakwa memiliki keluarga nah itu ada yang putusan yang kemudian menganggap punya keluarga itu menjadi faktor yang meringankan tapi dalam kondisi lain menjadi faktor yang kemudian memperberat. Ada juga sudah berusia 70 tahun ke atas misalnya. Nah itu ada yang menganggap harusnya menjadi unsur yang meringankan tetapi ada yang beberapa putusan pemidanaan yang menganggap oh justru karena kenapa sudah usia 70 tahun lebih tapi kemudian melakukan dikatakan terus dijadikan anggaman pengkeratan dari pemidanaan nah itu suatu ambivalensi juga nah sehingga di eru di eru tahap itulah kemudian pembentuk undang-undang mencoba memastikan membentuk perhatian hukum bahwa ABCD ini adalah unsur yang meringankan ABCD ini unsur yang memberat sehingga hakim harus mau dicoba untuk diajak oleh pembentuk undang-undang untuk ini pedomannya bukan lalu semata-mata karena kebebasan hakim tapi terus selalu KUHP-nya untuk sementara waktu tertunda gitu ya nah ketika bicara pidana mati sebetulnya menurut saya ada tiga dimensi ada soal konstitusi dan hukum positif tentunya ada soal filsafat dan ham dan yang paling tinggi dan ada soal soal transcendent adalah soal tentunya agama gitu ya nah saya mungkin beraninya hanya di soal konstitusi dan hukum positif ya karena disinilah mungkin yang relatif lebih membumi yang lainnya juga membumi juga sih tapi atau mungkin yang relatif yang paling mudah lah gitu ya kira-kira karena pastinya kalau filsafat dan ham apalagi agama pasti akan sangat menitau waktu nah persoalannya adalah secara konstitusional sudah tadi dokter Edita sudah menyampaikan ada beberapa putusan mahkamah konstitusi soal pidana mati bahkan ada juga putusan MK yang kemudian mempersoalkan eksistensi pasal 2 ayat 2 undang-undang piktornya nah ini dua hal yang sama-sama ada putusan MK-nya baik pidana matinya maupun pasal 2 nah tapi berkait konteks pidana mati yang pertama di putusan tahun 2007 ini zaman Prof. Jimli MK menyatakan pidana mati itu tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dengan segala pertimbangannya nah ada juga hal yang menarik di dalam putusan MK itu terdapat suatu mandat konstitusional yang sebetulnya memerintahkan pembentuk undang-undang untuk mengikuti koridor yang ada dalam RUKHP nah RUKHP tentunya ya pada masa itu ya tapi pola perumusan ancaman pidana mati sejak pada momentum 2007 2008 itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan yang yang paling aktual yang dokter Edita pegang itu sebetulnya karena sudah lama diskusi soal itu gitu ya nah sehingga sebetulnya untuk merumuskan politik hukum tentang pidana mati MK sudah ikuti saja apa yang sudah ada di dalam RUKHP itu pidana sebagai ultimum remedium harus senantiasa diancamkan secara alternatif ada mekanisme pelaksanannya dengan percobaan dilihat 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 dulu 10 tahun berubah ketika dan lain sebagainya nah ada juga soal kepastian hukum yang adil dan karena kemudian MK juga menjaga kesimbangan antara kepentingan si terpidana mati dan juga tentu korban yang disebabkan oleh tindak pidana itu nah yang menariknya adalah perkara itu adalah perkara ancaman pidana mati dalam undang-undang narkotika nah memang jadi persoalan ini terkait dengan pemaknaan erga omnes nah erga omnes itu ada yang berlaku untuk semua orang tapi ada juga yang apakah erga omnes itu juga dapat dimaknai berlaku juga untuk semua norma yang ada di beberapa undang-undang yang berbeda oleh karena ini pidana mati yang dipersoalkan adalah pidana mati yang ada dalam undang-undang narkotika bagaimana konstitusionalitas ancaman pidana mati dalam undang-undang titikor misalnya gitu atau di dalam pasal 10 KWHP sekalian gitu kan nah menariknya di dalam putusan MK itu tahun 2007 ada tiga orang hakim yang disenting opinion yang memang menolak eksistensi hukuman mati dalam sistem hukum terutama pidana Indonesia ada yang bilang empat hakim tapi sebetulnya yang disenting soal pidana matinya cuma tiga Harjono itu dia tidak dia setuju pidana matinya disenting soal apakah apa namanya orang asing itu memiliki legal standing untuk beracara di MK karena perkara ini waktu itu pemohonnya adalah para terpidana balinai ada beberapa warga negara asing begitu Harjono punya disenting soal legal standing warga negara asing tapi soal pidana mati dia setuju dengan mayoritas sehingga sebetulnya ya skornya itu 6-3 lah kira-kira nah putusan yang kedua 2020 sebetulnya menguatkan tidak ada perubahan politik hukum MK tentang konstitusionalitas pidana mati nah di dalam KUHP pidana mati itu tadi dokter kita sudah menyampaikan dengan baik bahannya sangat aktual sekali nah di rumuskan pidana mati itu sebagai pidana khusus bukan lagi pidana pokok sebagaimana yang ada di dalam pasal 10 KUHP pidana khusus untuk tidak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang yang selalu diancamkan secara alternatif nah persoalannya di pasal 2 undang-undang tipikor itu bukan diancamkan secara alternatif tetapi menjadi suatu pengkeratan beda dengan pola rumusan yang ada di 340 KUHP nah nanti ini kedepannya juga bisa didalami juga kemudian harus betul-betul menjadi ultimum remedium dan mengayomi baik mengayomi kedatuhannya korban keluarga dan lain sebagainya ada juga mekanisme cara pelaksanaan sebagai salah satu submasalah dari pidana pidana mati dengan masa percobaan nah tetapi saya secara pribadi memberikan beberapa catatan rumusan pidana mati dalam just constituentum kita dalam NERPUHP umumnya lebih berfokus pada penjatuhan tetapi bukan pada perumusan jadi jadi kok kayaknya lebih diperuntukkan bagi kita pada umumnya sebagai adresat siapapun kita akan bukan akan tugaya tapi dapat berpotensi menjadi adresat dari KAHP yang baru nanti tetapi lebih berfokus pada untuk penegakan hukum terutama untuk hakim dalam menjatuhkan pidana bukan lalu untuk permusan kenapa karena kemudian bagi saya sebetulnya kalau pidana mati menjadi sebuah pidana yang khusus maka sebetulnya menurut saya harusnya KAHP kedepan KAHP nasional itu sebagai kodifikasi hukum pidana nasional harusnya juga memberi pengaturan pembatasan jenis peraturan undang-undangan yang dapat mencantumkan ancaman pidana mati sebagai sebuah critical punishment jadi apakah misalnya PERPU misalnya yang bagi saya termasuk jenis peraturan puna-unanya yang harusnya bisa dibedakan dari undang-undang tidak sama persis nah lalu juga kalau undang-undang pidana itu kan ada kodifikasi ada undang-undang pidana di luar kodifikasi seperti undang-undang tipikor yang kita diskusikan undang-undang terorisme dan lain sebagainya tapi juga ada undang-undang administrasi yang dapat mencantumkan sanksi pidana ada undang-undang minerta ada undang-undang pilkada ada undang-undang pemilu dan lain sebagainya yang itu pada esensinya adalah undang-undang administrasi tapi memang mencantumkan ancaman pidana apakah dalam undang-undang administrasi yang mencantumkan juga ancaman pidana itu boleh sampai kemudian mengancamkan ancaman pidana mati bahkan saya masih selalu ingat Tof Andianda itu selalu mengatakan undang-undang markupika itu undang-undang administrasi hanya memang kemudian mencantumkan ketentuan pidana jadi dia bukan undang-undang pidana di merupakan HP seperti TIPCOR dan lain sebagainya karena undang-undang narkotika itu pada dasarnya dia undang-undang administrasi yang mengatur golongan obat struktur kelembagaan BNN baru kemudian di dalamnya ada yang di dalam RUHP itu mau coba diintegrasikan lagi dalam sebuah kodifikasi nah idealnya menurut saya RUHP ke depan harusnya juga ada pembatasan yang jelas pada jenis peraturan perundang-undangan seperti apa pidana mati itu dapat dicantumkan nah kalaulah KUHP membuka pintu seluas-luasnya undang-undang apapun bahkan jenis peraturan perundangan apapun boleh memuat ancaman pidana mati tentu kita tidak bisa banyak berharap pidana mati betul-betul sebagai sebuah ultimum remedium nah terakhir sebagai catatan penutup mungkin oleh karena belum ada perubahan tentang ancaman dan juga peraksanaan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia yang menurut MK nah ini tapi lebih saya lebih memilih diksi yang lebih mungkin moderat ya masih konstitusional kalau putusan MK 2007 itu bilang tidak bertentangan tentang undang-undang rasa tentu saya juga misalnya apakah komposisi hakimnya berubah kemudian juga nanti ada 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 pemohon atau sekelompok pemohon yang punya konstruksi juridis yang baik yang kemudian bisa menggeser paradigma MK yang kemudian menyatakan bahwa pidana mati ternyata inkonstitusional nah ini juga menarik karena waktu itu diadvokasi oleh para penggiat HAM nah hanya sayangnya setelah itu lalu berhenti ya sepertinya bukan berhenti tapi belum ada lagi perjuangan untuk itu dan saya sebetulnya menunggu juga suatu diskursus kenapa sih yang para katakan gitu ya penentang eksistensi ancaman pidana mati tidak 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 halo 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 Mas Amir itu ada yang ngalang mic-nya mas Tolong dimiup dulu Oke bisa lanjut ya Jadi terakhir sebagai catatan penutup Nah saya sebetulnya termasuk sebagai warga negara Yang menunggu suatu diskursus baru Tentang eksistensi pidana mati Karena bagi saya Diskursus soal pidana mati Bagi saya diskursus yang tidak hanya Berada dalam ranah pidana Tapi menurut saya dalam ranah konstitusi Karena di beberapa konstitusi negara lain Yang saya tahu paling tidak di Jerman, di Belanda Itu dalam pasal konstitusinya Yang menyatakan secara tegas pidana mati itu dilarang Baik pengancamannya Juga pelaksanaannya Itu menjadi suatu norma konstitusi Nah Para Penentang eksistensi Ancaman pidana mati Entah mengapa menurut saya setelah Dalam tanda kutip ya Kandasnya Advokasi waktu itu dalam ancaman pidana mati Undang-undang narkotika Lalu belum ada lagi Atau mengapa misalnya Belum ada uji materi Terhadap pasal 10 KHP Yang masih mengancam Mengancamkan pidana mati Padahal itu kan Gantungnya Pidana mati Dalam sistem hukum pidana kita Di pasal 10 Mungkin dulu secara sosiologis Agak berat Karena Advokasinya terhadap Undang-undang Atau pengedar narkotika Apalagi ada beberapa Warga negara asing Walaupun tentu dalam perspektif Tentu lain lagi Nah Tetapi menurut saya Dalam Undang-undang Dalam hukum positif kita yang sekarang Penjatuhan pidana mati Sebagai suatu pemberatan Terhadap koruptor Saya tidak mau berbicara Kasus Person by person Itu sangat mungkin dilakukan Tentunya Ya harus menempuh Jalan yang berliku Ya Senjatanya ada Tapi mau digunakan atau tidak Itu Bagi saya sih Ada persoalan moralitas Ya Artinya Kuat atau tidak Moralitas Penyidik menggunakan pasal itu Penuntut umum Menggunakan pasal itu Dan Terakhir hakim Apakah memang Mau menggunakan pasal itu Dan Kalaupun digunakan Itu juga Kekhawatiran saya Kalau itu dijatuhkan Dan dieksekusi Bagi Seseorang Terpidana tertentu Tetapi Terpidana lain Yang akan datang Tidak digunakan Nah ini juga nanti Akan ada juga Persoalan Moralitas Dan juga Ketidakadilan Dan akhirnya Bagi saya Persoalan Hukum Persoalan pidana mati Secara khusus Di dalam Pasal 2 Tipikor Maupun secara umum Dalam sistem Hukum pidana Indonesia Bagi saya Akhirnya ya Sebetulnya ini tersebut Di dalam Putusan MK itu Ini soal Cara membaca kita Tentang Korelasi 28I Dan 28J Ayat 2 Soal Non-derogable rights Disebutkan Hak untuk hidup Itu adalah Salah satu hak Yang tidak dapat Dikurangi Dalam keadaan Apapun Tapi di ujung Kita punya Pasal 28J Ayat 2 Yang kalau menurut Prof. Maria Farida Waktu itu Dalam perkara itu Dia sebagai ahli Tidak mungkin Konstitusi Harusnya menyayat Dagingnya sendiri Jadi Tidak mungkin Harusnya Menurutnya Ya Apa Tidak mungkin Ada suatu derogasi Dalam suatu Konstitusi yang Sama gitu Walaupun ya tentu Itu keterangan ahli Putusan yang tanya Menyatakan Pidana mati Masih konstitusional Nah juga Persoalan Tadkalah hukum pidana Diuji di Mahkamah Konstitusi Nah Pertanyaan refleksif Saya yang terakhir Pengancaman Pidana mati Dan juga Boleh jadi Nanti Pindatuhan pidana mati Khususnya Dalam Undang-undang Tipikor Maupun Sistem hukum pidana Kita dalam Pada umumnya Itu soal Kesadaran hukum Atau soal Perasaan hukum Jadi ada yang Perasaan Soal Baper Terlalu bawa Perasaan Karena Kita juga Udah kerah Banyak banget Yang korupsi Udah matiin aja Sekalian Itu kan Bicara soal Perasaan Perasaan hukum Bukan kesadaran hukum Nah sehingga Dan Diakui Bahwa Ketika Ancaman pidana mati Dicantumkan dalam pasal 2 Pasal 2 Undang-undang Tipikor Itu Dr. Siddhartha Itu Apa Rekannya Pak Dr. Amah Jokhen Berbicara Waktu itu Lebih banyak Yang berbicara Adalah Soal Perasaan hukum Betapa kita Sudah gerah Dengan Korupsi Di orde baru Begitu Reformasi Kita ancamkan aja Pidana mati Jadi Eksistensi Penjelasan Pasal 2 Yang tadi Dr. Edita Sampaikan itu Bagi saya Dan juga Menyetir dari Dr. Siddhartha Lebih banyak Lahir Secara Historis Karena Perasaan hukum Bukan karena Kesadaran hukum Nah mungkin Hingga saat ini Belum dijatuhkan Barangkali Oleh karena Ya Ini ada di soal Kesadaran hukum kita Barangnya udah ada Senjatanya Atau alatnya Udah ada Kenapa Nggak pernah Digunain Jadi Ini adalah Persoalan Bagi saya Bukan Persoalan Normatif lagi Tetapi sudah Persoalan Moralitas Sejauh mana Kekuatan moral Dari para Pendidikan hukum Terutama Hakim Mau atau tidak Menggunakan Apa namanya Pasal 2 Dengan Penjelasan Yang ada Di dalam 20 2001 Sementara Itu Beberapa Yang bisa Saya Catatan Catatan Singkat Yang bisa Saya Sumbangkan Sebagai Diskusi Kita Pada Siang Dan Sore Hari ini Saya mohon maaf Sekiranya Ada yang Kurang berkenan Atau mungkin Memakan Waktu yang Panjang Saya akhiri Terima kasih Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pada Bapak Reza Yang telah Menyampaikan Materi yang Sangat baik Namun Ada beberapa Dari Pak Reza Ini Jadi Sebetulnya Untuk Aturan Soal hukuman mati Itu sudah ada Tapi Apakah Pemerintah Itu berani Menggunakan Hukuman mati Itu untuk Terpidana Atau Bagi Orang-orang Yang korupsi Apakah tidak Nah mungkin Nanti Pak Adnan Dari ICW Dengan berbagai Apa namanya Penelitian Dengan berbagai Survei Atau dan lain sebagainya Dengan berbagai Data-data yang akan Disampaikan Mungkin bisa menjawab Kenapa sih Pemerintah itu Sampai sekarang itu Walaupun sudah ada Aturannya Tapi Tidak berani Untuk menjatuhkan Hukuman mati Dipersilakan kepada Bapak Adnan Dari ICW Untuk Menyampaikan materi Pak Adnan Sudah siap Siap Mas Amir Terima kasih Pak Adnan Dipersilakan Oke Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Untuk kita semua Pada Teman-teman KJI Kolegium Juris Institut Kalau di ICW itu Ada KJI juga Tapi Klub Jurnalis Investigasi Jadi Kayaknya Teman-teman KJI Ini Perlu Mendaftar Hak ciptanya Supaya Kita bisa Berubah Namanya Teman-teman Arasumber Mas Sofian Mbak Edita Kemudian Mas Reza Yang tadi Sudah Secara Explanatif Menjelaskan Konteks Hukuman mati Dalam Pemberantasan Korupsi Supaya Acaranya Tidak Seperti Kuliah Hukum Maka Kemudian Saya akan Membawakan Perspektif Yang Agak Berbeda Dari Apa Yang tadi Sudah Disampaikan Oleh Ketiga Narasumber Sebelumnya Bukan Saya Menghindar Soal Hukum Tetapi Memang Saya Tidak Punya Kapasitas Bicara Soal Itu Karena Saya Tidak Punya Background Hukum Sama Sekali Meskipun Sering Diincar Oleh Aparat Pendekat Hukum Nah Kalau Bicara Soal Hukuman Mati Dalam Kaitannya Dengan Pemberantasan Korupsi Tadi Pertanyaan Mas Amir Sebelum Meminta Saya Untuk Menyampaikan Materi Ini Adalah Mengapa Pemerintah Itu Tidak Bisa Atau Tidak Ada Data Faktual Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi Nah Dengan Apa Yang tadi Sudah Disampaikan Oleh Mbak Edita Sebenarnya Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi Itu Sudah Merupakan Hukum Yang Mati Karena Memang Pada Prakteknya Tidak Pernah Digunakan Dan Itu Adalah Sesuatu Yang Biasa Terjadi Di Berbagai Macam Konteks Penerapan Hukum Pidana Terutama Kalau Di Dalam Konteks Negara Negara Eropa Adalah Hukuman Pidana Yang Terkait Dengan Pencemaran Nama Baik Misalnya Ada Tapi Tidak Pernah Diterapkan Nah Saya Akan Memulai Dengan Satu Pernyataan Bahwa Korupsi Sebenarnya Di dalam Undang-Undang Kita Sudah Dianggap Sebagai Kejahatan Luar Biasa Sehingga Tanpa Ada Klausul Keadaan Tertentu Korupsi Itu Punya Dampak Yang Berbahaya Nah Masalahnya Kemudian Dampak Korupsi Itu Kan Selalu Tidak Langsung Saya Kasih Ilustrasi Sederhana Ada Pembangunan Proyek Sekolah Di Korupsi Bangunannya Jelek Tiba-tiba Ketika Dipakai Oleh Para Siswa Dan Guru Ambruk Dan Ketika Ambruk Ada Yang Meninggal Nah Itu Kan Dampak Tidak Langsungnya Masalahnya Kemudian Bagaimana Kita Bisa Membuktikan Bahwa Dari Korupsi Akibatnya Adalah Kematian Sebagaimana Yang Tadi Disampaikan Oleh Mas Saya Coba Share Saja Materi Yang Akan Saya Sampaikan Terkait Dengan Kaitan Antara Hukuman Mati Atau Wacana Hukuman Mati Dengan Efektivitas Pemberantasan Korupsi Tadi Mas Reja Juga Sudah Sedikit Menyinggung Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Soal Ini Nah Kebetulan Slide-nya Sama Dengan Mas Sofian Saya Tidak Tahu Kenapa Kok Bisa Sama Padahal Tidak Janjian Juga Saya Akan Memulai Dengan Ini Percakapan Yang Ditangkap Oleh Google Ketika Kasus Menteri Sosial Itu Naik Ada OTT Dan Kemudian Ada Wacana Bisa Diterapkan Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi Dana Bansos COVID-19 Nah Saya Coba Googling Hukuman Mati Bansos Itu Kira-kira Kalau kita Telusuri Ada Sekitar 2.740.000 Hasil Yang Ini Menandakan Bahwa Masyarakat Kita Memang Senang Dengan Wacana Hukuman Mati Senang Mendiskusikan Hal itu Meskipun Tadi Mas Amiruddin Sudah Menyebutkan Nggak 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 Kasus Tapi Terus Dibicarakan Nah Ini Menarik Kenapa Nggak Ada Kasus Tapi Terus Di 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 Wacan Sebenarnya Konteks Hukuman Mati Atau Ancaman Hukuman Mati Dalam Kaitannya Dengan Kasus Kasus Bansos Atau Keadaan Tertentu Itu Sudah Banyak Dibicarakan Sebelum Jauh Sebelum Kasus Mensos Ini Misalnya ketika anggota DPRD di NTB, di OTT juga oleh KPK terkait dengan praktek pemerasan dana bansos untuk para korban gempa di NTB Nah jauh sebelum itu juga kasus tsunami Aceh kemudian masuk lagi ke konflik Poso, Ambon, Aceh untuk yang dom hampir semua banyak keluhan dari masyarakat bahwa dana yang semestinya mereka dapatkan itu mereka nggak terima Nah ini kan merupakan satu keadaan di mana sebenarnya sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mbak Edita bisa diterapkan ini pasal mengenai hukuman mati meskipun tadi ada beberapa penjelasan yang membuat upaya untuk menerapkan pidana tambahan ini atau pidana pemberatan ini menjadi jauh lebih berhati-hati Nah akan tetapi saya ingin menghindari perdebatan mengenai apakah ICW itu pro terhadap hukuman mati atau tidak karena pada dasarnya kami sudah menasbihkan diri sebagai gerakan demokratisasi dan hak asasi manusia meskipun isunya adalah anti korupsi dan oleh karena itu jelas posisi kami terkait dengan konteks hukuman mati Triggernya itu ketika Pak Firly menyampaikan satu wajana bahwa bagi yang melakukan korupsi dana bansos itu ancamannya adalah pidana mati kebetulan kemudian ada OTT Menteri Sosial Nah masalahnya kemudian kalau kita bicara soal bansos COVID ini dana desa pun sekarang sudah disulat menjadi bansos sebagiannya Nah bagaimana kalau kemudian korupsi yang dilakukan itu adalah korupsi yang melibatkan hanya kepala desa atau bahkan orang-orang yang menjadi perangkat desa yang kemudian dicidup oleh aparat penegak hukum karena melakukan korupsi dana bansos COVID-19 Nah apakah juga wacanannya hukuman mati atau dorongannya adalah hukuman mati? Saya kira kemudian tadi yang disampaikan oleh Mas Reza tepat sekali ini jangan-jangan kita ngomong perasaan saja ya bukan bicara mengenai konteks aturan hukum itu sendiri Nah berangkat dari diskusi, seminar, webinar yang terkait dengan pemberantasan korupsi itu selalu muncul usulan pelaku korupsi itu dihukum mati dan saya melihat ini adalah sebuah refleksi panjang dari rasa frustasi masyarakat atas pemberantasan korupsi yang dianggap tidak efektif selalu ada korupsi muncul, ada kasus lagi baru, ada ditangkap lagi oleh KPK baru kemarin ditangkap muncul lagi kasus baru sehingga kemudian kesimpulannya cepat ya sudah kalau begitu dihukum mati supaya nggak ada lagi kasus korupsi dan ini saya anggap sebagai jalan pintas menyelesaikan masalah korupsi yang sebenarnya sudah mengakar di Indonesia kalau kita baca sejarah korupsi di Indonesia memang ini ada kaitannya dengan konteks budaya konteks sosial politik struktur sosial dan lain-lain yang kemudian orang percaya sebagian tentu bukan para dosen ya ini adalah masyarakat yang diskusi dengan kami dan kemudian menuntut supaya dorongan terhadap hukuman mati bisa diberlakukan mereka mengasumsikan hukuman mati itu bisa menimbulkan rasa takut bagi pelaku lainnya sehingga korupsi otomatis akan berkurang masalahnya kemudian pernah nggak kita menguji datanya sehingga kemudian hukuman mati itu bisa dipilih sebagai jalan yang efektif untuk perang melawan korupsi nah kalau saya ambil data dari Tempo ini adalah negara-negara yang memberikan hukuman mati bagi kasus korupsi ada China paling atas Korea Utara di bawahnya dan terakhir Indonesia nah coba kita lihat sekarang dari negara-negara yang memberikan hukuman mati bagi pelaku korupsi bagaimana sih kinerja mereka dalam pemberantasan korupsi ada hubungannya nggak saya menggunakan Corruption Perception Index sebagai salah satu ukuran untuk menunjukkan bahwa sebuah negara itu relatif bersih dari korupsi nah karena sebagian besar dari kita ketika ngomong hukuman mati bagi pelaku korupsi itu rujukannya adalah China karena memang ratusan pejabat publik di China itu juga sudah dieksekusi oleh otoritas China karena melakukan korupsi maka kemudian banyak yang merujuk China sebagai referensi nah China sendiri dalam jagad pemberantasan korupsi dunia tidak terlalu moncar sebenarnya dia di tahun 2019 China ini skornya hanya 41 Indonesia yang tidak menerapkan hukuman mati 40 jadi hanya beda 1 dan kemudian rankingnya di 80 negara yang dianggap korup nah kemudian Indonesia sendiri tadi seperti yang saya bilang di 2019 skornya adalah 40 rankingnya 88 dunia nah skor IPK ini dari 0 sampai 100 kalau 0 itu adalah sangat korup kemudian 100 itu tentu paling bersih akan tetapi dalam prakteknya tidak pernah ada negara yang dapat skor 100 itu artinya korupsi itu akan selalu ada akan tetapi cara memaintain korupsi supaya tidak mewabah tidak menjadi masalah yang sistemik hanya menjadi masalah individu itulah yang perlu dicari tahu nah lalu bagaimana dengan negara-negara yang dianggap paling bersih siapa mereka tapi sebelum itu saya mau sedikit singgung juga soal China ini karena suka menjadi rujukan bagi kita kebetulan ketika saya ngambil master ada salah satu mata kuliah politics in post-Mao China dan perdebatan oleh para apa skor di politik di ilmu politik sebenarnya mencoba untuk menelanjangi konteks bagaimana China menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi setidaknya ada dua hal besar yang dirumuskan atau disimpulkan oleh para skor pertama sebenarnya pemerintah China ini menerapkan hukuman mati karena masyarakat di China sudah sangat marah dengan korupsi yang terjadi di berbagai tempat di China dan ini mengurangi kredibilitas pemerintah China dan oleh karena itu supaya cepat mengembalikan reputasi pemerintah maka hukuman mati kemudian diterapkan dan yang tidak banyak dikupas oleh para ahli sebenarnya secara internal hukuman mati di China itu menjadi alat untuk menekan untuk mengelola konstelasi dan ketegangan antar elit terutama di politbiro satu kasus yang paling banyak dibahas adalah kasus Bosilai ini adalah seseorang gubernur di salah satu negara bagian di China di provinsi di China yang juga merupakan bagian dari anggota politbiro China dan orang ini muda punya potensi besar untuk menjadi presiden tapi karena ambisinya terlalu terbuka maka kemudian secara normatif aturan main di politbiro China itu sesuatu yang tidak bisa diterima sehingga kemudian dengan berbagai macam upaya Bosilai disingkirkan dan salah satu alatnya yang dipakai adalah kasus korupsi nah akhirnya Bosilai tersingkir dari lingkaran politbiro China yang sebenarnya kalau dia sabar dia menggunakan pakem-pakem budaya dan cara-cara partai komunis China yang sudah berlaku ribuan tahun puluhan tahun tentu mungkin Bosilai akan menjadi kandidat kuat ketua politbiro China dan itu artinya dia adalah presiden China tapi ini tidak terjadi nah ini konteksnya dan yang lain yang juga harus kita perhatikan kan prosedur penghukuman mati di China itu ya dari sisi apapun dari sudut pandang apapun kan gak akuntabel karena kita tidak bisa menentukan apakah proses hukumnya itu berjalan fair atau tidak mengingat antara hukum dan kekuasaan itu menyatu nah ini yang saya kira juga perlu dipertimbangkan atau diperhatikan nah sementara kalau kita kemudian merujuk kepada negara-negara yang bersih dari korupsi menurut DI ini negara-negara yang memang gak menerapkan hukuman mati sama sekali bagi pelaku korupsi Denmark, New Zealand, Finland, negara tetangga kita Singapura, Sweden kemudian ada Swiss, Norway, Belanda, dan lain-lain ini negara dengan skor yang sangat tinggi dan dianggap paling bersih di dunia nah dengan melihat data yang singkat itu sebenarnya kita harus kembali melihat apa sih korupsi itu sehingga kita juga bisa menemukan cara terbaik untuk menanganinya dalam berbagai refleksi kami di ICW korupsi merupakan sebuah gejala daripada penyakit jadi kalau kita itu sakit gitu ya apapun sumber sakitnya kan badan itu bereaksi panas nah korupsi itu panasnya itu dia adalah sebuah gejala yang menunjukkan adanya ketidakberesan sistem di sektor pemerintahan, di masyarakat ataupun di sektor privat sehingga korupsi sering disebut oleh para ahli sebagai simptomatik daripada sebuah penyakit meskipun banyak yang kemudian mengatakan ini penyakit korupsi seperti cancer yang sudah merajalela kemana-mana nah yang lain yang juga harus kita kemudian dekati dalam melihat korupsi adalah bahwa korupsi itu akan selalu terjadi jika kesempatan untuk melakukannya terbuka lebar kasus Eddie Prabowo misalnya meskipun ini sekali lagi masih dalam proses hukum jelas sekali ada di situ keputusan-keputusan dan kebijakan politik yang justru membuka pintu lebar-lebar bagi terjadinya korupsi yang mungkin ketika di zaman Ibu Susi hal itu ditutup, ditambal nah yang lain saya kira korupsi juga merupakan kejahatan kalkulasi orang itu pasti akan menghitung pertama kalau peluang ditangkapnya kecil dan peluang untuk menikmati hasil kejahatannya besar ya dia melakukan korupsi orang yang korupsi itu adalah orang yang sadar dia menghitung betul apa keuntungan yang dia dapat dari korupsi yang dilakukan nah yang berikutnya oleh karena itu, karena ini adalah masalah yang kompleks masalah yang juga terkait dengan berbagai macam dimensi dimensi sosial, politik, hukum kemudian juga bicara mengenai masalah individu dan lain-lain maka memang menangani korupsi itu secara umum membutuhkan tiga pendekatan sekaligus tidak bisa dipilih salah satunya harus diutamakan dimensi penindakan, pencegahan, dan pendidikan itu akan harus selalu ada di tempat yang sama dan seimbang meskipun sekarang ini pemerintah selalu condong mengatakan kita harus upayakan mengedepankan pencegahan daripada penindakan konsekuensinya serius saya baca dari kasus Bansos misalnya yang melibatkan Menteri Sosial ada indikasi para pejabat publik kita itu makin berani melakukan korupsi dilihat dari apa? dilihat dari modus operandinya kasus Bansos Menteri Sosial itu modus operandinya sangat purba minta upeti di dalam wacana sejarah korupsi modus meminta upeti itu adalah modus ketika kita masih di zaman kerajaan dan itu kemudian berlaku lagi, muncul lagi di hari ini nah saya menduga kenapa kemudian sangat berani seorang Menteri melakukan itu ya karena mereka mungkin menganggap bahwa pemerintah sudah mengambil posisi penindakan itu ada di belakang ya bukan di depan atau sama dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi yang lainnya nah itu kemudian lalu bagaimana ini sebagai penutup supaya nanti kita bisa diskusi lebih jauh membangun strategi pemberantasan korupsi yang efektif terlepas dari tadi soal konteks ada keadaan tertentu atau keadaan normal sekalipun sebenarnya kita juga harus memulai memaknai penegakan hukum itu dalam arti yang luas bukan hanya bicara mengenai bagaimana fungsi-fungsi penegakan hukum KPK aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan, hingga di pengadilan akan tetapi juga bagaimana sebuah sistem pengawasan yang melekat di dalam institusi-institusi publik maupun private itu bisa menegakkan aturan jika ada yang menyimpang nah masalahnya di kita ini kan kita melihat ya sebagian besar penegakan hukum itu dalam arti yang sempit dimana ketika ada korupsi maka kemudian yang bertindak melakukan penindakan adalah aparat penegak hukum padahal korupsi itu distimulus oleh sesuatu hal ada pembiaran ketika orang berusaha melakukannya dan akhirnya menjadi termanifestasi dan kemudian yang lain yang saya kira juga penting bagaimana ada upaya mendorong kemampuan sekaligus kemauan untuk mendeteksi berbagai potensi korupsi dan sesegera mungkin membangun sistem anti korupsi kami di ICW sudah sejak kira-kira bulan April-Mei menuntut kepada pemerintah agar bansos COVID-19 itu tidak dalam bentuk sembako karena dalam perhitungan kami bansos sembako itu punya potensi korupsi dua kali lipat selain karena produknya atau barangnya yang harus dibeli dulu yang itu artinya kans untuk dikorupsi menjadi lebih tinggi masyarakat juga sebenarnya tidak tahu kalau dalam satu kemasan sembako itu isinya harus apa saja mereka tidak tahu tapi kalau misalnya bansosnya itu adalah bansos uang atau cash masyarakat kan sudah tahu dari awal kalian akan dapat 300 ribu atau 400 ribu per bulan jadi kalau di tangannya hanya 200 ribu dia akan protes nah tapi kalau bansos sembako mau itu berasnya adalah beras busuk dicampur pasir dan lain-lain mereka tidak tahu kalau seharusnya mereka mendapatkan lebih dari itu nah yang lain saya kira yang juga penting bagaimana mengalihkan paradigma dari follow the suspect ke follow the money jadi aset recovery adalah sebuah prioritas yang harus dilakukan supaya korupsi bisa ditangani dengan baik bahasa awamnya itu adalah memiskinkan koruptor nah ini yang tidak pernah dilakukan alih-alih kita fokus pada aspek ini tadi Ibu Edita menjelaskan beberapa data dari KPK saya tadi mencatat ada seribu sekian ya kasus yang ditangani KPK sejak 2004 sampai 2018 coba dilihat penerapan pasal TPPU itu hanya 36 gimana kita ngomong aset recovery gimana kita ngomong soal pemulihan aset dari kejahatan korupsi kalau instrumen hukum yang berlaku yang sangat efektif untuk mendorong aset recovery itu tidak digunakan dan saya kira Indonesia sudah punya undang-undang nomor 7 tahun 2006 ini adalah ratifikasi konvensi PBB anti korupsi ada empat chapter besar di situ yang sangat penting mulai dari pencegahan korupsi kemudian kriminalisasi atas perbuatan korupsi kemudian bicara soal aset recovery dan kerjasama internasional nah masalahnya kita stagnan sejak undang-undang 7 2006 itu diratifikasi sampai hari ini undang-undang TPKORnya tidak berubah oleh karena itu berat bagi kita untuk mengefektifkan upaya-upaya pendidikan pemberantasan korupsi nah yang lain terakhir ini sebelum saya tutup bagaimanapun ya kalau saya menggunakan data LSI empat tahun terakhir dalam surveinya masyarakat yang menganggap bahwa korupsi itu adalah sesuatu yang wajar itu masih di lingkaran atau di sekitar 30%an lebih tentu ini mengkhawatirkan karena ini adalah data secara nasional nah oleh karena itu bagaimana membuat masyarakat juga sadar bahwa korupsi itu masalah serius mereka harus ikut berpartisipasi dan kemudian pada saat yang sama negara harus mendorong partisipasi masyarakat serta memberikan pelindungan kepada mereka yang aktif melawan korupsi alih-alih kemudian melakukan doxing kemudian mengambil alih akun sosial media dari para human rights defenders atau bahkan mengkriminalisasi kritik saya kira itu adalah hal yang akan sangat mendiscourage partisipasi masyarakat dalam upaya ikut aktif terlibat melawan korupsi itu dulu Mas Amir poin-poin dari saya kita bisa melanjutkan dengan sesi diskusi serta tanya-jawab terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih kepada Bapak Adnan yang telah menyampaikan materinya baik acara berikutnya yaitu tanya-jawab bagi teman-teman rekan-rekan yang mau bertanya dipersilakan untuk penanya tolong dibuka videonya ya tolong dibuka videonya supaya kita bisa melihat siapa yang bertanya oke untuk yang sesi pertama itu kita buka tiga penanya dipersilakan saya bang siapa ini Khairildona bang oh iya silahkan silahkan sebutin nama dan asal dari mana di perkenalkan nama saya Khairildona SKD asal dari Aceh di Universitas Malikusaleh saya saya ingin bertanya bagaimana pendapat Bapak Ibu jika menerapkan hukuman mati bagi para bukter sedangkan hukuman mati sedangkan hukuman mati bertentangan dengan HAM sekian dan terima kasih Wak baik berikutnya silahkan Mas Amiruddin saya bisa iya Pak di persilakan Pak Asef mau bertanya iya iya silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pembicara dan sahabat-sahabat sekalian Pak Reza Pak Adnan WF dan lain sebagainya saya pernah buka tulisannya Transmatni Suseno dia mengatakan bahwa ada empat alasan kenapa hukuman mati itu dicabut ya Trans ini guru besar filsafat ya dia mengatakan bahwa yang pertama adalah sistem yudisial kita masih korup dan belum bersih ya dalam artian begini institusi penegak hukum kita masih korup maka sulit untuk bisa menerapkan ya hal-hal yang terkait dengan hukuman termasuk hukuman mati nah ini pertama yang kedua ya menurut para ahli nih dalam penelitiannya dia katakan bahwa hukuman mati itu tidak membuat orang jerah ini para ahli tidak ada efek jerahnya dan terus ini kalau dikaitkan dengan tadi Pak Adnan bahwa di Cina pun tetap rankingnya masih ranking walaupun ada hukuman mati tetap aja korup berjalan terus gitu kan dan tidak bisa hilang korupsi itu kan gitu nah itu apalagi dalam beberapa tulisan korupsi itu sudah membudaya mungkin ya kan nah itu lalu yang yang ketiga dia katakan bahwa memang ya kalau bicara tentang hukuman mati itu menyangkut harkat manusia jadi membunuh manusia itu sebenarnya tidak diperkenankan kata apa itu kecuali nah kecuali hal-hal yang terkait dengan membela diri dan perang nah ini ini dalam tulisan di kompas dan yang terakhir dia katakan bahwa ya prinsip hukuman mati satu-satunya adalah hukuman yang memang tidak bisa dicabut apabila telah diputuskan ya karena ada ketidaksempurnaan seorang misalnya hakim atau majelis dalam memutuskan nah jadi disinilah peran Mati Susano memahami bahwa hukuman mati itu boleh dan tidak atau tidak boleh sekalipun tetapi masih ada keraguan sejujurnya nah lalu ada pendapat Pak Bismar nih Pak Bismar mengatakan bahwa hukuman mati itu boleh aja dan tidak melanggar Pancasila dan menurut beliau Pak Bismar Pak Bismar itu mengatakan bahwa sesungguhnya ya hukuman mati itu diajarkan baik dalam agama Kristen maupun agama Islam dalam Islam itu dalam surat Arba Karoh oleh karena itu kalau sila sila ketuhanan yang maesah itu adalah sila yang memang harus melaksanakan ajaran Tuhan baik Pak Asif mungkin pertanyaannya dipersingkat ya karena saya belum melihat disini bagaimana kaitannya nih dengan filosofi bangsa Indonesia Pancasila apakah kebuka hukuman mati apakah tidak kebuka hukuman mati karena Arief Siddhartha maupun Syatepi tidak boleh ada hukuman mati jadi ada pertentangan antara pendapat-pendapat mohon kiranya ya dikaitkan dengan dasar negara Pancasila itu bagaimana ya dua-duanya Arief Siddhartha mengatakan Pancasila melarang hukuman mati tetapi Pak Bismar boleh Jimny juga boleh itu gimana nih menurut para pembicara dalam prinsip atau dasar negara Pancasila terima kasih baik sangat luar biasa nih bertanya Pak Asef nih baik satu lagi ada yang mau bertanya Pak Amir boleh ya silahkan Pak Luki saya hormati dan dan yang menjadi audits seminar hari ini saya mulai dengan apakah hukuman bisa diterapkan dalam yang terjadi hari ini misalnya secara khusus kasus yang dilakukan nah perdua adalah kalau dari sisi hukum dua hal pertama dia diterapkan hukuman dia hanya terhadap uangan negara sementara fakta hukum yang yang kita tonton dari TV ya itu kan berkaitan dengan briber di titik itu kemudian pendapat bahwa ini tidak perlu di hukuman mati di sisi ini perlu di terhadap nah saya dengan apa ini bisa dijawab oleh Pak Reza Fikri P. Bransa bagaimana sih hukuman mati karena nanti di PK misalnya saya dengan hukuman mati pasal dua itu sebenarnya kan dalam pemahaman saya tentang dalam konteks korupsi bicara tentang kejahatannya secara prinsip itu adalah kejahatan yang berkat crime yaitu bisa dimulai sama pidana yang paling minim itu nah kategori dia bisa bergeser menjadi hukuman nah ini kan memberikan pesan ketika delik korupsi itu dilanggar akan diterapkan itu hukuman yang berkata sedang sampai maksud muncul kemudian apa di dalam bahwa kalau dia dan tertentu misalnya bencana halam itu dia diancam dengan nah saya melihat ada resen kenapa hukuman mati tentuan pasal dua itu kalau di dalam konteks hukum pidana disamping menghukum orang tujuan pemidanaan ketika hukuman mati yang dijatuhkan itu sudah dipastikan nah bagaimana kaitannya keadaan tertentu yang menjadi dasar untuk undang-undang melaksanakan bahwa keadaan terdapat dijatuhi pidana mati idealnya bencana dalam keadaan krisis ekologi orang itu berlaku baik orang sedang susah ternyata faktanya ada orang orang yang yang secara apa secara lakukan serius itu di titik itu saya melihat penjatuhan pidana mati orang itu perbaiki logiknya adalah perbaiki karena secara secara logika orang normal itu kita harusnya membantu ini malah nah dalam konteks itu maka menurut sangat relevan keadaan-keadaan tertentu dijatuhkan hukuman mati pemahaman saya yang sempit ini mungkin diperbaiki lagi jadi hal yang dilakukan saya kira ada dua hal yang penjatuhan pidana mati betul secara hukum ada di trend efek kalau misalnya kita lihat perbaiki menyampaikan bahwa di Belanda tidak ada hukuman mati indeks persepsi korupsinya nah saya melihat jauh lebih di Indonesia yang disebut oleh Pak itu negara dengan bravery nah sementara di Indonesia korupsinya itu banyak jenis termasuk salah satunya di luar itu yang membedakan kita dengan lain itu adalah ya usul negara nah di dalam berada kita dibuktikan bahwa terima hari oleh melakukan korupsi misalnya dalam isu ternyata didapatkan didapatkan apa artinya uang negara sudah disisikan sedikit si apa menurut saya itu pidana korupsi saya kira itu saja tempatannya mungkin nanti Pak Atnan pencerahannya dan Pak Reza terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi Pak Atnan dipersilakan Pak Atnan untuk menjawab ya Mas Amir ini tadi mohon maaf Mas Luki suaranya kok sering ada lagnya apakah dari saya saja atau semuanya juga punya problem yang sama tapi pada intinya bagaimana kita meletakkan hukuman mati itu dalam konteks yang lebih luas terutama tadi pertanyaan dari teman Aceh bicara mengenai isu HAM misalnya ya kebetulan kalau sekali lagi kalau dari sisi ICW kita memang tidak mengendorse ya hukuman-hukuman yang terkait dengan pengambilan hak orang dengan cara-cara yang menurut kita tidak beradab ya yang dari kacamata dan sudut pandang apapun termasuk dengan apa yang tadi sudah disinggung oleh dokter Asep bagaimana beberapa pertimbangan yang cukup valid untuk mencari hal-hal alternatif atau metode alternatif supaya praktek korupsi bisa ditekan seminimal mungkin alih-alih kemudian mengambil jalan pintas dengan mencabut nyawa orang meskipun misalnya di Amerika masih diterapkan di beberapa negara bagian bahkan federal juga masih menerapkan tapi banyak komplikasinya karena ternyata di beberapa kasus hukuman mati yang telah dijatuhkan itu sebenarnya terjadi kesalahan dalam memberikan hukuman pelaku yang sebenarnya bukan yang telah dieksekusi nah ini bagaimana kita kemudian mengembalikan kalau nyawa orang misalnya sudah dicabut nah pada saat yang sama sebenarnya korupsi itu dalam konteks ini korupsi itu adalah sebuah sekali lagi masalah yang faktornya itu sangat kompleks pendekatannya juga harus cukup komprehensif sehingga kita tidak bisa berdiri hanya pada satu cara dalam bahasa yang umum tidak ada one size fit all di dalam upaya pemberantasan korupsi karena mungkin saja faktornya berbeda-beda bahkan misalnya kalau kita melihat Banten bagaimana Banten itu kental dengan politik dinastinya berbeda dengan daerah lain apa sebabnya Banten kental dengan politik dinasti itu kan yang juga harus dikaji dari sudut pandang sosiologi budaya masyarakatnya dan lain-lain sehingga kita tidak bisa menggunakan cara-cara yang dianggap G2 akan tetapi sebenarnya itu tidak memberikan implikasi apapun nah merespon apa yang tadi disampaikan oleh Mas Luki sebenarnya kalau kita bedah lagi indeks persepsi korupsi yang dilansir diterbitkan oleh TI sebenarnya TI sendiri juga sudah memberikan dua analisa besar mengapa Indonesia misalnya indeks persepsi korupsinya itu tidak cukup signifikan kemajuannya nah salah satu yang disampaikan atau dalam kajian mereka itu menjadi persoalan adalah karena masalah korupsi di sektor politik dan korupsi di sektor hukum nah ini yang tadi nyambung dengan apa yang lagi-lagi disampaikan oleh Dr. Asep menyitir apa yang disampaikan oleh Franz Magnis bagaimana sebuah sistem hukum yang masih korup mudah disuap kemudian mereka punya legitimasi untuk memberikan hukuman mati kepada orang-orang yang melakukan korupsi nah kalau hemat saya terkait dengan wacana hukuman mati sekali lagi dalam konteks itu saya justru melihat upaya-upaya perbaikan yang lebih luas itulah yang mesti dilakukan daripada kemudian kita sekali lagi berdiri hanya pada satu pendekatan yang tunggal karena sebenarnya upaya-upaya yang tersedia di luar konteks hukuman mati juga tidak dimaksimalkan oleh negara oleh pemerintah misalnya dalam kajian kami dengan tren korupsi setiap satu semester kita lansir oleh karena itu tadi saya agak terkejut dengan data yang dikutip oleh Ibu Edita yang tadi bicara soal pengembalian aset yang dilakukan oleh kejaksaan mencapai 20 triliun itu adalah sesuatu yang saya kira datanya perlu di challenge lagi karena kalau dari kalkulasi yang kami lakukan di ICW aset recovery atau recovery rate dari pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan pendekatan pendegakaan hukum setiap semester itu kira-kira hanya 4% dari kerugian negara yang muncul nah memang masalah mendefinisikan pidana korupsi yang dalam undang-undang tindak pidana korupsi kita itu masih ada tujuh jenis salah satunya berkaitan dengan kerugian negara itu tidak cukup dikenal sebagai sebuah definisi korupsi yang berlaku secara umum karena sebenarnya kor dari korupsi adalah bribery maka kemudian banyak negara yang justru menggunakan pendekatan mendefinisikan korupsi sebagai penyuapan misalnya Ross Ackerman salah satu profesor apa di bidang pemerintahan juga menggunakan definisi korupsi sebagai bentuk penyuapan daripada misalnya state losses nah wacana soal merubah atau bahkan mengganti definisi korupsi dan tidak memasukkan kembali kerugian keuangan negara sebagai salah satu jenis atau bentuk tindak pidana korupsi atau delik saya kira juga sudah banyak disampaikan reviewer reviewer apa independent terkait dengan implementasi konvensi PBB anti korupsi juga sudah memberikan saran kepada pemerintah supaya pasal 2 dan pasal 3 terkait dengan kerugian keuangan negara itu tidak lagi digunakan sebagai sebuah definisi korupsi nah memang kemudian setelah diterapkan sampai hari ini masih diterapkan implikasinya sangat serius soal kriminalisasi efek-efek atau ekses yang muncul di lapangan karena menyangkut soal akurasi dan lain-lain tadi Mas Luki juga sudah meng-highlight di dalam konteks penerapan hukuman mati pasal 2 ayat 2 itu kan hanya terkait dengan pasal 2 ayat 1 lalu bagaimana dengan bentuk korupsi lain yang dilakukan oleh pelaku misalnya suap gratifikasi pemerasan yang itu tidak ada kaitannya dengan pasal 2 ayat 1 nah tentu ini para ahli hukum yang bisa menjelaskan akan tetapi secara tekstual kita melihat bahwa masalahnya dalam kasus Bansos ini juga KPK baru menggunakan delik penyuapan untuk menjerat mensos sehingga kalau kita melihat secara tekstual sekali lagi ya hukuman mati tidak bisa dipakai karena pasal yang digunakan untuk menjerat mensos adalah pasal suap dan gratifikasi dan ini tidak ada kaitannya dengan pasal 2 ayat 1 misalnya nah saya kira ini juga adalah problem yang sampai hari ini masih kita harus diskusikan bagaimana merumuskan kembali definisi korupsi sebagai sebuah tindak pidana sehingga menjadi lebih firm aparat penegak hukum juga memiliki rujukan yang lebih jelas sehingga tidak ada diskresi yang begitu luas yang kemudian dimanfaatkan secara tidak tepat oleh aparat penegak hukum ketika mereka sedang menegakkan hukum yang ini sudah berkali-kali disampaikan oleh banyak pihak keluhan-keluhan yang muncul terkait dengan penggunaan secara eksesif pasal 2 pasal 3 sehingga ini juga masuk dalam perdebatan misalnya di sektor BUMN apakah pengambilan keputusan di BUMN yang kemudian merugikan BUMN itu bisa dijerat dengan pasal 2 atau pasal 3 nah saya kira itu dulu tanggapan dari saya Mas Amir saya kembalikan ke moderator silahkan oke baik mungkin untuk Mbak Edita silahkan untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh para penanya Mbak Edita ada ya Mas silahkan baik terima kasih kalau tadi saya mencatat ada 3 pertanyaan tapi tadi mungkin Mas Donald dari Aceh bagaimana penerapan hukuman mati bagi para korupus sementara bertentangan dengan yang tadi juga sudah saya papakan di awal bahwa sepanjang ketentuan undang-undang yang mana induknya adalah KUHP pasal 10 KUHP masih menerapkan pidana mati sebagai ancaman pidana pokok dan ini sebagai pidana yang paling berat maka secara konstitusional itu tidak menyalahi dan itu juga pernah diajukan di Mahkamah Konstitusi nah kemudian kalau saya melihat jika bertentangan pro dan kontra dengan HAM kita mungkin kita mungkin beragumen lepas dari itu dalam artian melihat kepada rancangan KUHP nah artinya ada jalur pro dan kontra yang setuju dengan pidana mati kemudian ada yang tidak setuju dengan pidana mati maka menurut hemat saya pembuat kebijakan justru memberikan alternatif pada jalan panjang untuk penghapusan pidana mati kenapa karena dalam rancangan KUHP ternyata dia masih masuk dalam ketentuan akan tetapi kedudukannya sudah digeser kalau yang dalam KUHP dinyatakan sebagai pidana pokok maka dia bergeser kepada khusus alternatif nah kemudian tadi satu saya masih berkodongan pada sepanjang masih diatur dalam ketentuan undang-undang maka itu tidak menyalahi karena saya mencoba pada posisi yang untuk tidak terlibat dalam pro dan kontra ham karena saya berargumen jika dia masih ada diatur maka tentu dia masih merupakan dasar hukum yang bisa menjamin adanya pidana mati tapi rancangan KUHP kita sudah memberikan pegeseran tidak lagi sebagai pidana pokok tapi pidana khusus yang diancarkan secara alternatif nah ini menurut saya sebagai jalan tengah untuk menjembatani pro dan kontra adanya pidana mati kemudian yang kedua tadi menanggapi Pak Asep memang pandangan Romo mengatakan bahwa pidana mati itu penghapusannya sistem judicial kita masih korup belum bersih memang kita akui demikian nah hanya saja kemudian hukuman mati tidak membuat jerah sudah membudaya kemudian terkait dengan hak-hak manusia dan apabila sudah di apabila sudah dijatuhkan maka tidak dapat dipebaiki saya pada posisi setuju dengan adanya pidana mati tapi berpedoman pada rancangan KUHP dia hanya dijatuhkan untuk tindak-pidana tindak-pidana tertentu jadi tidak lagi dalam pidana pokok tapi bergeser sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif kemudian perjalanan panjangnya jika dalam tipikor dia masih di dalam pasal 2 ayat 2 dia tetap dinyatakan adanya pidana mati dalam keadaan tertentu tetapi sebagai pemberat pidana nah ini juga ada korelasinya dengan rancangan KUHP yang mana tidak semua tindak pidana korupsi itu diancamkan pidana mati kenapa supaya kita tidak dikatakan loyal untuk menjatuhkan pidana mati karena tadi dengan adanya pertimbangan pertimbangan bisa saja dalam hal penegakan hukum kita masih korup kemudian jika dia sudah dijatuhkan maka tidak dapat diperbaiki tetapi ketentuan undang-undang memberikan dalam hal rancangan KUHP adanya pidana percobaan jadi pidana mati itu bersifat khusus alternatif dengan adanya percobaan 10 tahun jika dalam hal percobaan jadi disini yang dinyatakan pidana mati tidak sebatas retributif sebagai pembalasan tapi juga untuk memperbaiki nah dalam kurun waktu saya tidak tahu apa pertimbangan pembuat undang-undang legislator dalam hal memberikan saran 10 tahun tersebut tapi menurut hemat saya tentu dengan kurun waktu ini sudah dianggap proses pembinaannya pasca dengan putusannya berkekuatan hukum tetap dengan percobaan 10 tahun dianggap jika yang bersangkutan ada perubahan sikap dalam hal menunjukkan pebuatan yang baik itu dengan ketentuan yang ada komandonya adalah dilapas bahwa dalam hal ini tentu pidana mati dapat digeser kembali dalam hal dia menjadi pidana sumur hidup nah ini yang kita katakan tidak setamata kita menjadi kaum retributif untuk membalaskan dendam si pelaku itu harus dihukum mati tetapi dengan adanya ketentuan ini untuk pembelajaran bagi masyarakat umum bahwa ada pidana mati hanya untuk hal-hal tertentu yang dengan pemberatan pidana dalam kasus perupsi tadi kemudian kalau tadi Pak Arisidata dan saya tapi menolak pidana mati ya itu kembali lagi pada masing-masing kita punya argumen pro dan kontra bahkan di Hakim MK pun ada dissenting opinionnya nah kemudian terkait tadi dengan data KPK oh ya sebenarnya tidak menanggapi penanya ya tapi Mas Adnan tadi data yang saya tampilkan memang kita mencoba untuk pada dua sisi dalam hal ada kejaksaan dan ada KPK itu sebagai institusi penegak hukum yang memang diberikan mandat oleh negara untuk memberantas korupsi dan itu memang challenging-nya apakah benar atau tidak data tersebut sepanjang yang saya kutip itu dari kejaksaan terkait dengan kinerja pencapaian kejaksaan pada tahun 2020 kemudian tadi Bang Luki mungkin terkait dengan sudah dijawab Mas Adnan ya mungkin itu saja jika ada yang kurang nanti bisa ditambahkan kembali terima kasih Mas Amir saya kembalikan moderator oke baik pada yang disampaikan oleh Bu Edita mungkin selanjutnya Pak Reza untuk menambahkan jawaban dari para penanya disini saya lihat sudah banyak lagi yang bertanya ya mungkin Pak Reza dipersilakan ya terima kasih pertanyaannya ini gawat-gawat semua ya sudah gitu juga diskusinya jadi semakin menarik Pak Dr. Rase Pak Dr. Hendra juga saya lihat bertanya di apa namanya di chat gitu ya tapi begini bagi saya memang kalau saya boleh share screen lagi ya ya diskusi kita akhirnya memang lebih pada soal ya sebetulnya kan di sini kita mau 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 berenang di kolam konstitusi hukum positif filsafat atau ham atau juga bahkan sampai hal-hal yang paling paling apa ya paling tinggi lah gitu ya yang nantinya akan melibatkan hal-hal yang sifatnya transcendent terkait eksistensi pidana mati kalaulah kemudian Pancasila bicara soal margin of appreciation saya kalau pun punya fallback position sangat mungkin mungkin jalan tengahnya ya seperti yang tadi dokter Edita bilang ya RUKHP itulah yang kemudian menjadi proposal jalan tengah gitu ya karena kalau bicara pro kontra ini kanan luar kiri luar gitu ya secara politik gitu nah saya melihat kelompok yang pro kalau dianggap diahkanan luar itu nampaknya bersedia untuk sedikit masuk ke dalam untuk mendekati titik tengah nah tetapi nampaknya gitu ya mungkin saya salah nanti juga bisa kita diskusikan kelompok yang kontra ini sama sekali agak sulit nampaknya beranjak untuk sedikit ke dalam gitu untuk apa namanya kita sama-sama kalaupun tidak sama-sama berdiri di titik tengah tapi mendekati begitu nah sehingga pidana mati itu sangat karena yang kontra pun juga kan ada soal apakah kita mau jadi negara yang abolitionis betul-betul menghapuskan pidana mati atau ada tapi tidak kita gunakan nah dalam konteks pasal 2 ayat 2 itu kan kita menjadi negara yang retensionis sebetulnya kita akui ada ancamannya tapi mau digunain gak ya tantar dulu deh takutnya juga salah ternyata bukan dia pelakunya misalnya nah jadi bagi saya ada soal itu memang kalau bicara diranah filsafat dan ham karena umumnya ya tadi disebutkan beberapa tokoh ya akhirnya memang disitu persoalan di filsafat dan ham itu kan ada soal universal dan partikularistik nah kita mau ada dimana juga dalam soal itu gitu kan makanya saya tidak terlalu tertarik kalau kemudian tadi disebutkan misalnya bahwa hukum pidana itu adalah betul hukum pidana kermin budaya suatu bangsa bahkan tingkat teradaban tapi ada tidaknya pidana mati lalu jadi indikator tingkat teradaban nah ini menurut saya juga harusnya saya termasuk yang sebetulnya partikularistik dalam melihat hal itu ya tidak bisa ada indikator universal tidak ada pidana mati itu lalu tingkat teradabannya makin maju gitu ya nah sehingga bagi saya sebetulnya Pancasila kalau dalam yang saya yakini masih membuka ruang sebetulnya apalagi dalam Pancasila bagi saya Pancasila itu membuka ruang dan juga kemudian yang primer bagi Pancasila adalah masyarakat bukan individu bagi saya dan sehingga dalam eksistensi pidana mati itu tentu haknya korban tadi di chat Dr. Henda misalnya dan yang lain Pak Asep juga itu juga ya bagaimana soal kesimbangan jangan juga lalu kita antroposentris gitu ya antroposentris yang sehingga memangnya sentralnya adalah manusia apalagi si terdakwanya tetapi korban-korbannya temukan ada efek gerak dan lain sebagainya hal-hal yang yang seperti itu nah sehingga bagi saya sih akhirnya pidana mati itu ya seperti pisau gitu ya di dalam rumah kita nah mana kalau ada yang terluka karena pisau itu bahkan mungkin terbunuh karena pisau itu apakah lalu kebijakannya tidak boleh ada pisau di rumah itu padahal boleh jadi persoalannya adalah soal cara kita meletakkan dan menggunakan pisau itu karena di sisi lain pisau itu juga banyak fungsinya di dalam rumah itu bisa buat alat makan alat mempertahankan diri dan lain sebagainya jadi bagi saya resistensi pidana mati kalau memang mau kita lebih beranjak maju ini harusnya menjadi isu konstitusional apakah dibicarakan lagi di makamah konstitusi atau dalam meranah amandemen undang-undang dasar sehingga kita seperti negara-negara seperti Jerman Belanda yang boleh atau tidak boleh ada pidana mati itu urusan konstitusi tetapi mereka memilihkan lalu abolitionis hukuman pidana mati itu dilarang oleh konstitusinya nah kita mau seperti apa karena pasca dinyatakan pidana mati konstitusional oleh MPA walaupun itu dalam undang-undang narkotika saya sebagai juga pembelajar itu sebenarnya menunggu juga ada gaya orang mengajukan uji materi terhadap pasal 10 KUHP misalnya yang itu kan jantungnya eksistensi pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia sampai sekarang ternyata belum ada nah saya nggak tahu saya mengahami betul psikologi Pak Adnan tadi bicara ICW berkenan sikapnya dengan pidana Pak Adnan nampaknya memilih sekali bisik-bisiknya yang kemudian bagaimana tapi sebetulnya bagi beberapa paket terutama saya tentu jelas begitu ya akhirnya sih begitu menurut saya bicara pidana mati ini kita harus punya garis konstitusional yang jelas sehingga juga kita tidak punya persoalan dengan bagaimana seharusnya cara kita membaca pasal 28I dan pasal 28J yang sementara ini oleh MK sebagai penjaga supremasi konstitusi ya bagi MK yang diutamakan 28J ayat 2 bukan 28I jadi ke depan bagi saya ini harus menjadi persoalan konstitusionalitas tidak lagi sekedar menjadi persoalan hukum pidana sementara itu Pak Amir yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada beberapa yang terespon dan apalagi terjawab ya terima kasih Pak Amir dan para penanya dan penanggap oke baik terima kasih kepada Pak Reza selanjutnya Pak Samad Sopyan mungkin mau menambahkan di persoalan Pak ya saya sih tidak apa ya karena memang tidak ada kaitannya dengan pidana makrif yang saya pahami karena memang dokter Asep tadi kan mempertanyakan dimana eksistensi pidana mati jika dikaitkan dengan filosofis Pancasila di Indonesia kalau kita baca secara teliti ICVVR sebetulnya pidana mati dilarang kecuali dalam keadaan darurat artinya ada pengecualian pengecualiannya artinya memang dokumen hak asasi manusia secara global memang melarang tetapi ada pengecualian boleh dalam keadaan-keadaan tertentu kejahatan-kejahatan yang luar biasa perang agresi itu masih dibolehkan karena itu perdebatan di KUHP sendiri RKUHP apa namanya konflik untuk menentukan boleh atau tidak boleh juga sudah selesai sebetulnya yang akhirnya dalam keadaan tertentu situasi tertentu dibenarkan nah dengan keputusan yang dibuat oleh para perancang KUHP yang didalamnya ada government ada wakil-wakil dari DPR dan semuanya ada itu artinya pidana mati tidak bertentangan dengan filosofis Pancasila itu menurut pandangan saya dari perdebatan itu kalau pandangan saya tidak menyatakan tidak ada pertentangan dengan ideologi saya waktu menulis disertasi itu juga ada wawancara dengan Pak Arief Sidarta dan beberapa yang masih yang sekarang sudah meninggal memang kalau kita mewawancarainya memang harus utuh tidak bisa mengambil pendapat mereka yang sepenggal-semenggal tidak bisa mengambil sepenggal-semenggal jadi pada prinsipnya dalam hukum Islam yang bisa dikenakan pidana mati juga dibatasi kisah itu dibatasi pada delik-delik pembunuhan dan jina kalau tidak silap dan juga murtad dan pengkhianat dibatasi juga dan itu secara material tetapi secara formilnya memang sangat ketat jadi kalau kita bicara ada dua aspek mau materialnya itu diakui tetapi pada saat pelaksanaannya itu yang sangat super ketat supaya tidak terjadi kekhawatiran yang disampaikan oleh Pak Adnan tadi itu karena kalau pidana mati sudah ditarapkan kepada orang yang tidak bersalah itu jadi masalah jadi bencana juga karena itu memang di aspek formilnya yang dikhawatirkan oleh para pegiat HAM kenapa? ada kemungkinan salah ada kemungkinan tidak tepat ada kemungkinan ini balas dendam ada macam-macam persoalan nah di formilnya itu yang jadi masalah karena itu memang ketika menentukan bahwa perbuatan itu masuk dalam kategori yang dibenarkan di dalam hukum positif dibenarkan dalam hukum positif maka aspek formilnya harus sangat hati-hati karena nyawa orang itu begitu sudah dieksekusi maka karena itu di banyak negara ketika pidana mati dijatuhkan eksekusinya itu tidak dari itu juga menunggu menunggu beberapa tahun untuk memastikan agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukuman jadi jatuh pidana mati tidak langsung dijatuhkan tidak langsung dieksekusi tunggu untuk memastikan mana tahu ada ada nofum yang menyatakan bahwa bukan dialah pelakunya jadi memang di samping memang dalam keadaan tertentu pidana itu dijatuhkan selang waktu antara putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan eksekusi itu harus diatur lebih panjang itu saya bilang tadi itu aspek formilnya jadi tidak langsung dijatuhkan butuh waktu untuk memastikan bahwa penjatuhan pidana itu sudah tepat dan tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukuman saya pikir ini ya jadi perdebatannya memang tidak di sini ya tapi menurut saya sudah tuntas panjang lebar dan akhirnya kita mengambil posisi untuk membolehkan sepatutnya juga ICVPR membolehkan tapi sangat ketat sangat tertentu dan harus hati-hati di dalam dalam aspek formil ketika mengeksekusi para terdakwa yang sudah dijatuhkan pidana berkekuatan hukum tetap atau inkah terima kasih mungkin ada penanyaan baik terima kasih nanya ke sesi kedua untuk pertanyaan akan kita buka ini ada beberapa yang mau bertanya ini Pak Adi Putra sama Pak Anggi untuk pertama Pak Anggi dulu ya nanti setelah yang dua ini selesai memberikan pertanyaan nanti saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat dipersilakan pada Mas Anggi masih baik terima kasih selamat sore untuk kita semua bisa dengar Pak iya kedengaran Pak kedengaran baik kalau kita kembali ke judul tentang korupsi dan hukuman mati secara pribadi saya mengatakan tidak perlu hukuman mati alasannya adalah satu alasan ideologis memang saya saya berpendapat bahwa Pancasila itu memang tidak mendukung itu hukuman mati kedua alasan teknis tadi siapa tadi yang mengutip pendapat Proses Seno bahwa sistem perdagian kita yang korup juga akan menimbulkan pertanyaan sejauh manakah hukuman atau fonis yang dijatuhkan hakim itu bisa kita yakini kalau menurut saya yang paling penting kalau kita percaya bahwa korupsi itu extraordinary crime harusnya upaya-upaya untuk mengurangi peluang itu yang harus diutamakan setelah itu saya tentu juga sepakat bahwa setiap mereka yang sudah difonis harus diberikan hukuman yang seberat-beratnya jadi perspektif yang menurut saya yang paling tepat adalah perspektif ekonomi baik ekonomi dalam pengertian moneter baik ekonomi dalam pengertian pendekatan ketika sanksi kita anggap sebagai price sebagai harga maka setiap ponis harusnya menurut saya ini yang barangkali harus kita pikirkan ancaman pidananya itu bukan ancaman maksimal tapi ancaman minimal jadi seseorang yang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan harusnya kita ke minimalnya jadi tidak boleh dibawa sekian misalnya seperti itu barangkali kita perlu berdebat lagi tentang itu kemudian sebenarnya kita yang paling tepat juga adalah satu sistem pembukti yang terbalik sebenarnya kalau kita sepakat tentang itu sebenarnya tidak ada masalah kalau itu diterapkan ini hanya masalah kemauan politik saja kemudian ketika tahun 2002 dulu ketika awal-awal terbentuknya KPK kita berharap bahwa inilah the end of the corruption akhir dari korupsi faktanya kan tidak jadi menurut saya kita memerlukan satu momentum lagi dimana ada perlu kemauan politik dari pemerintah kita perlu sepertinya untuk apa ini kalau ada itu istilah BPSTNK bisa pemutian kayaknya kita harus berdamai sekali lagi dengan hati kita untuk mencari satu momentum supaya ada dulu rekonsiliasi mereka-mereka yang menganggap dirinya korup melapor saja sehingga diadakan pemutian baru kita masuk ke sistem hukum baru yang lebih keras dan lebih tegas sehingga kita memasuki lembaran baru dalam pemberantasan korupsi ini menurut saya seperti itu dan menarik itu apa yang disampaikan oleh dari KPK tadi bahwa dan saya setuju bahwa memang korupsi tidak akan pernah hilang tidak akan pernah hilang baik pada skala besar maupun pada skala kecil oleh karena itulah pendekatan-pendekatan pencegahan yang sebenarnya yang harus kita dahulukan saya rasa itu pendapat saya Pak terima kasih baik terima kasih tidak ada pertanyaan mungkin dilanjutkan ke Pak Adi boleh dari pendapat saya itu muncul tadi pertanyaannya pertanyaan saya adalah kenapa sih kita susah untuk melakukan pembuktian terbalik kenapa bukan ke situ kita atau apakah mungkin kita melakukan ancaman pidananya bukan ancaman maksimum tapi minimum terima kasih oke terima kasih selanjutnya Pak Adi Putra ya mas terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh videonya tolong dibuka ya mas ya siap Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Adi Putra Satria saya mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang nah terkait kalau misalkan saya boleh sedikit mengomentari terkait dengan pro kontra antara hukuman mati bagi koruptor gitu dengan dari sisi HAM mungkin saya akan berpegang pada pendapat apa yang disampaikan Max Weber gitu ya kalau misalkan hukum itu merupakan suatu kesepakatan kalau misalkan di antara masyarakatnya sudah sepakat untuk menerapkan konsep hukuman mati bagi para koruptor ya itu sah-sah saja gitu nah pertanyaannya kesepakatan antara masyarakat dengan masyarakat itu yang menghendaki adanya hukuman mati itu adalah masyarakat yang mana kalau misalkan kita berpegang lagi pada teori utilitarianism Jeremy Betham mungkin ya masyarakat yang umumlah yang harus menjadi patokan atau pedoman kita dalam menetapkan kebijakan apakah hukuman mati itu layak atau tidak untuk ditetapkan bagi tindak pidana korupsi terkait masalah pertanyaan saya saya masuk kepada pertanyaan tadi menarik di akhir materi ini yang terakhir pemberi materi itu mengatakan bahwa tentang partisipasi yang akan menentukan intinya menentukan apakah suatu tindak pidana korupsi itu dapat dihukum mati atau tidak cuma pertanyaan saya nah kadang-kadang saat ini fakta-fakta empiris partisipasi masyarakat dalam konteks penegakan hukum pidana bagi tindak pidana korupsi itu hanya sebatas basa-basi konsep kedaulatan rakyat kita itu hanya sebatas ah gimana gitu ya nah maksud saya sejauh mana sih sebenarnya masyarakat Indonesia itu dapat mempengaruhi terhadap penegakan hukum laku tindak pidana korupsi jadi kalau misalkan partisipasi masyarakat itu hanya sebatas melaporkan saya sering meraporkan gitu tapi terhadap tindak lanjut atas laporan saya atas usulan saya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi ini kadang-kadang selalu hanya sebatas kalau ini yang relevan ya ditanggapi kalau ini yang ini nah maksud saya bagaimana akuntabilitas dari aspirasi saya dari kepentingan saya ketika saya menyampaikan adanya dugaan tindak pidana korupsi ini mungkin dari saya seperti itu mas baik terima kasih Pak Adiputra nah untuk berikutnya saya akan membacakan ya membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kolom chat yaitu mana ini Pak Hendra Nuscahion ya pidana mati telah menjadi kenyataan hukum positif di Indonesia pertimbangan maaf maaf ini kepotong mungkin Pak Hendra bisa halo Pak Hendra masih bergabung udah gak ada kayak mas karena warnanya udah gak biru oh iya mungkin apa namanya para pembicara bisa digabung pertanyaan-pertanyaan yang tadi Mas Anggi sama Mas Adi dan pertanyaan yang ada di kolom chat mungkin Pak Atnan bisa disampaikan jawabannya ya saya ingin merespon sedikit ya dari Mas Adi yang terakhir mengenai isu partisipasi sebenarnya kalau kita kembali merujuk kepada konsepsi UNCIC Native Nation Convention Against Corruption jelas ada satu artikel khusus ya di dalam konvensi itu yang mensaratkan adanya partisipasi masyarakat memang kenyataannya tadi Mas Adi sudah sebutkan termasuk kami di ICW kalau ngelapor itu belum tentu juga kemudian direspon dengan baik oleh aparat penegak hukum tetapi yang tadi saya sampaikan itu adalah hal normatif yang mesti ada di dalam syarat-syarat penting untuk memerantas korupsi secara lebih efektif partisipasi ini bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pengertian masyarakat umum akan tetapi juga siapapun yang mengetahui langsung tindak pidana korupsi itu dan kemudian dengan keberaniannya menyampaikan hal itu kepada penegak hukum mereka-mereka mungkin bisa disebut sebagai whistleblower sesuatu yang sampai hari ini tetap menjadi bagian dari sumber informasi kunci bagi KPK misalnya dalam melakukan upaya-upaya operasi tangkap tangan misalnya nah saya kira itu satu hal kalau nggak ada informasi kalau nggak ada laporan kalau tidak ada umpan balik dari masyarakat tentu juga saya kira berat bagi penegak hukum untuk bisa melakukan upaya-upaya penegakan hukum termasuk juga di institusi kejaksaan atau kepolisian nah itu itu poin poin saya terkait dengan soal partisipasi yang lain kalau saya membaca dari pertanyaan atau respon di chatroom yang terakhir dari mas Michael Rudy terkait dengan bagaimana strategi pemiskinan terhadap pelaku korupsi inilah yang sebenarnya menjadi juga bagian penting dari konsepsi ANKEG sesuatu yang malah di dalam ANKEG itu dibuat satu chapter sendiri chapter mengenai aset recovery nah seperti yang tadi saya juga sudah berikan catatannya data dari kejaksaan tadi sebenarnya kami di ICW juga sudah mendorong diskursus ini sejak lama terutama kepada KPK karena kami juga melihat KPK juga masih sangat payah dalam menggunakan perspektif ini penelitian saya dengan teman-teman di Kemenkumham misalnya menunjukkan berbagai macam kelemahan mendasar dari pendegak hukum yang ternyata ketika menangani perkara korupsi masih sangat fokus pada mencari dan mengejar pelakunya alih-alih kemudian menggunakan pendekatan-pendekatan forensik modern pendekatan digital forensik yang bisa mengungkap kemana aliran dana kemana aliran uang yang telah dicuri yang telah digunakan atau diambil oleh pelaku korupsi itu nah itu hal-hal yang saya kira akan menjadi memperpembeda dari apa yang kita lihat dalam praktek-praktek penegakan hukum korupsi di Indonesia misalnya kalau kita lihat dalam kasus Bupati mana Bangkalan Puat Amin dengan penggunaan undang-undang TPPU KPK bisa menyita dan pengadilan akhirnya juga menentukan merampas harta kekayaan dari yang bersangkutan senilai 500 miliar lebih argumentasinya sederhana korupsi merupakan sebuah tindakan yang berulang-ulang sebenarnya yang dilakukan oleh pelakunya dan akan tetapi pendekat hukum hanya bisa mengungkap satu kejadian dari kejadian-kejadian lain yang pernah terjadi sebelumnya dan akibat dari kejadian yang berulang itu pelaku korupsi sanggup mampu mengkapitalisasi harta kekayaan yang dia dapatkan dari tindak pidana korupsi sehingga memang perlu diterapkan penggunaan pasal misalnya TPPU atau gratifikasi kepada pelaku korupsi sehingga efek pemiskinan itu menjadi lebih berasa apalagi merujuk kepada penelitian kami juga di ICW aset recovery terhadap tindak pidana korupsi atau dalam tindak pidana korupsi itu hanya sekitar 4% kalau dalam perspektif ekonomi seperti yang disampaikan Pak Anggi tadi sebenarnya kita ini rugi mengungkap atau menangkap atau memproses korupsi sudah biayanya mahal kita harus membiayai polisi jaksa KPK hakim tetapi begitu balik duitnya itu tidak seberapa karena sebagian besar sudah lari sudah diubah sudah disamarkan menjadi aset-aset lain yang kemudian dianggap sebagai perolehan yang wajar saya kira perspektif ini paradigma inilah yang harus dibangun di tingkat institusi penegak hukum sehingga kualifikasi para penyidik itu juga harus masuk kepada mereka-mereka yang punya kemampuan digital forensic forensic audit yang itu lebih modern yang itu lebih canggih dan lebih mampu untuk mengungkap bagaimana aset atau proceed of crimes itu disebarluaskan dicuci oleh para pelakunya dan kemudian bisa ditarik kembali oleh para pendekat hukum nah pendekatan-pendekatan itu sekali lagi bagi kami adalah pendekatan-pendekatan yang cukup efektif terutama karena pelaku korupsi tidak bisa menikmati hasil dari kejahatan yang ia lakukan seperti yang tadi saya sampaikan mengingat korupsi adalah kejahatan kalkulasi semua pelakunya pasti menghitung dan tidak bisa sekali lagi saya tegaskan tidak mungkin kita terus-menerus menggunakan pendekatan misalnya menaikkan gaji para pejabat publiknya itu tetap tidak akan sanggup untuk menghentikan potensi korupsi yang terjadi Rudy Rubiandi ini misalnya sebagai salah satu mantan direktur SKK Migas dengan gaji 250 juta satu bulan tapi di depan mata dia bisa menerima 5 miliar tentu kalau dalam kacamata yang sangat logis kalkulatif ya saya akan ambil 5 miliar karena gaji jaya juga cuma 250 juta dan potensi saya ditangkap juga sedikit mungkin itu beberapa pertimbangan yang bisa didiskusikan lebih lanjut untuk kembali menempatkan strategi-strategi pemiskinan koruptor sebagai bagian dari pendekatan yang menurut saya jauh lebih efektif daripada kemudian mendiskusikan hal-hal yang sebenarnya juga dalam prakteknya tidak akan pernah bisa dilakukan mengingat penegak hukum juga punya pertimbangan sendiri ya meskipun kita dorong-dorong akan tetapi mereka juga pastinya punya pertimbangan logika dan apa ya dasar sendiri untuk menentukan apakah pelaku korupsi itu akan dihukum secara berat atau tidak pendek kata sih kalau kita bisa menerapkan dua pendekatan ini secara paralel misalnya dalam kasus Akil Muhtar itu betapa menderita yang sudah dihukum seumur hidup asetnya juga ditarik dengan pasal gratifikasi dan TPPU kalau ini yang diterapkan secara konsisten lagi-lagi saya menekankan aspek konsistensi yang tadi juga sudah disingung oleh Mas Reza kalau hukuman mati diterapkan apakah ini juga akan diterapkan secara konsisten tadi ada yang bertanya di Aceh bukan hanya hukuman mati hukuman cambuk saja misalnya yang itu berlaku untuk pidana misalnya hanya berlaku bagi masyarakat prakteknya sebenarnya pejabat publik yang melakukan pelanggaran kan kita nggak pernah lihat mereka dicambuk di depan masyarakat ini yang tadi disebut oleh Mas Sofian sebagai aspek formil akan tetapi saya kira tetap ada potensi inkonsistensi dalam penerapan sebuah pasal sehingga memang kita memilih untuk mencari jalan lain yang lebih efektif tetap konstitusional dan pada titik ketentu juga bisa menimbulkan efek jerah yang lebih besar saya kira itu Mas Amir dari saya terima kasih baik terima kasih Pak Adnan dari ICW yang lainnya mungkin Pak Sofian bisa menjawab dari beberapa pertanyaan yang sudah disajikan pada sesi kedua ini Pak Sofian tetapi memang ini tidak spesifik ke saya pertanyaannya misalnya dari Rahmat menurut saya secara psikologis kita ini mendapat berkaitan dengan kebendaan seperti pencurian menggelapan dan sebagainya sehingga yang saya ketahui belum satupun majelis hakim pernah menjatuhi hukuman mati jadi memang kalau saya lihat begini saya tidak tidak berada pada perudahan kontra hukuman mati tapi begini bahwa soal pemidanaan pemidanaan seberat apapun tidak ada garansi tidak ada garansi bahwa kejahatan itu akan berkurang jadi memang bukan itu ukurannya untuk meminimalisasi kejahatan kejahatan atau tindak pidana kejahatan apapun bukan hanya korupsi tidak ada keterkaitan ancaman pidana yang berat dengan berkurangnya kejahatan itu tidak ada rumus itu di dalam konteks hukum pidana jadi seberat apapun hukuman itu tidak akan bisa menjamin bahwa sebuah kejahatan akan berkurang misalnya nakoba kemudian belakangan masuk lagi pidana kebiri di dalam kejahatan seksual anak emang berkurang pidana kejahatan seksual anak tidak emang berkurang pidana narkoba di Indonesia tidak emang kalau kita tambah hukuman mati apakah berkurang jadi formulasi memasukkan atau menggunakan pidana mati itu tidak ada relevansinya dalam berkurangnya tindak pidana tindak pidana apapun ini secara doktrinal ya tindak pidana apapun karena bukan itu yang menjamin sebuah kejahatan itu berkurang di sebuah negara bukan itu bukan pidananya bukan pidananya jadi di beberapa data yang disebutkan mas Tovan tadi itu bukan pidananya yang menentukan ada atau berkurangnya pidana korupsi pada sebuah negara jadi banyak aspek yang menentukan soal berkurangnya sebuah kejahatan di Belanda atau di Perancis atau di negara-negara bagian di Amerika Serikat ada pidana mati atau tidak ada pidana mati ya memang pidananya orang yang melakukan korupsi berkurang jadi tidak ada korelasi dengan itu karena itu ketika misalnya hakim membuat satu putusan katakanlah ya misalnya ya misalnya usulan dari edita disetujuin oleh jaksa KPK ini masuk delik ya pasal 2 karena dalam penjelasan pasal 2 ada alasan-alasan yang membayarkan jadi dijuntuhkan dengan pasal 2 tuntut lalu dimasukkan ancaman pidana mati sebagai pidana utamanya lalu diponis oleh hakim plak ya misalnya ya hukuman pidana mati bagi si si mensos apakah yakin langsung menteri-menteri di Indonesia itu tidak melakukan korupsi saya gak yakin saya gak yakin juga saya gak yakin juga itu akan berkurang korupsi saya yakin juga jadi benar juga ya jadi memang bukan hanya soal konsistensi tetapi memang bagaimana pidana itu dipandang sebagai sebuah upaya untuk mengurangi atau mengeliminasi kejahatan di Indonesia tetapi itu belum dipandang oleh pelaku kejahatan sebagai sebuah sebuah indikator untuk mencegah dia dalam melakukan kejahatan nah itu itu masalahnya jadi di kalangan para koruptor dan pelaku-pelaku kejahatan pidana belum mampu mencegah dia untuk melakukan kejahatan atau pidana tidak mampu mencegah dia melakukan pidana melakukan kejahatan kejahatan apapun itu ya kejahatan apapun jadi kolokulasi yang menyatakan bahwa makin berat pidana makin berkurang kejahatan tidak bukan itu jadi dalam konteks hukum pidana teori itu sudah sudah usang tidak dipakai lagi tapi pada debatan kita tadi soal pidana mati itu bisa atau tidak dimasukkan di dalam konteks hukum nasional kalau saya setuju itu dimasukkan tapi bahwa pidana mati akan mampu mengurangi sebuah kejahatan tertentu saya tidak yakin karena bukan itu ukurannya bukan itu ukurannya jadi saya lagi kalau pandangan saya begitu ya jadi saya jam 4.15 ada ini ada acara nanti mungkin jam 4 lewat atau jam 4 kurang saya mohon izin ya mas moderator dan teman-teman pembicara yang lain terima kasih terima kasih Pak Topan mungkin kita juga akan akhiri diskusi kali ini sampai jam 16.10 karena kita tadi molor 10 menit jadi kita sampai jam 16.10 menit dipersilakan kepada Pak Reza untuk menyampaikan jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disajikan tadi Pak Reza masih ada Pak Reza siap Pak Amir kalau saya sudah melihat diskusi ini karena mungkin saking sangat menariknya jadi spektrumnya juga semakin kalau berasa gurunya Pak Amir sudah berputar meluas sudah melintasi spektrum-spektrum yang sebetulnya sudah saya tidak bicara di luar tapi sudah melampaui konteks diskusi kita tapi itu semua terkait dan beberapa tadi juga bukan pertanyaan lebih kepada penyaluran aspirasi dan bahkan sebetulnya juga pelukesah juga tetapi satu hal saja mungkin kontribusi terakhir saya dalam diskusi ini tadi menarik yang disampaikan Pak Adnan soal setuju saya bahwa teknikalitas pasal 2 penggunaan pasal 2 itu memang terbatas pada memang hanya pasal 2 itu saja tidak bisa lalu ada pemberatan misalnya residif suap lalu kemudian sudah dipidana sudah bebas lalu berikutnya menggunakan pasal 2 kalau bagi saya harusnya itu tidak masuk pada soal residif nah memang juga persoalan kita tidak punya juga kejelasan pengulangan tindak pidana di dalam tipikor itu ya apa namanya mau menganut konsep residif yang mana umum khusus atau masih dalam suatu kualifikasi yang sama dan terakhir sih bagi saya undang-undang tipikor termasuk undang-undang kapita menariknya adalah undang-undang yang sudah relatif cukup lama eksis gitu ya bahkan dalam perkembangannya ada UNCAC itu juga nah nampaknya antara baik pemerintah penegak hukumnya sendiri termasuk kapita termasuk juga ya ICW juga menjadi aktor di dalam dinamika regulasi itu bagi saya apa namanya ini perlu jadi satu memerlukan langkah strategis ke depan gitu ya apa yang harus kita lakukan terhadap regulasi di bidang tindak bidana korupsi gitu kan kita mengubah politik hukum kita mengubah KPK itu kan ternyata harus juga dengan card lending lah kira-kira gitu ya nggak bisa dengan satu proses yang relatif baik sebagaimana kita dulu menyusun Undang-Undang 3199 2020-2001 yang secara proses relatif baik walaupun secara substansi tentu seiring waktu berjalan dinamika menjadi ada gitu dan Undang-Undang Tipikor itu kan juga Undang-Undang yang sudah hampir 20 tahun berlaku gitu ya UNCAC sudah memerintahkan ada yang mandatory ada yang voluntary betapa kita sulit untuk memasukkan soal illicit enrichment misalnya di dalam regulasi nasional kita itu juga hal-hal yang dulu sebetulnya sempat tadi dokter Edita sudah menyampaikan dalam slide-nya ada Undang-Undang RU Tipikor itu sebetulnya bagi saya pribadi termasuk salah satu RU yang relatif baik saya nggak tahu Pak Atan mungkin punya pandangan juga bagi saya itu relatif baik karena lumayan maju lah gitu ya lumayan maju beberapa substansi semangat nilai UNCAC juga terakomodir di dalamnya lalu juga mekanisme dan hal-hal domestik Indonesia juga relatif terakomodir tapi ternyata juga itu tidak menjadi menarik untuk dalam situasi sekarang nampaknya nah saya tidak tahu nah ini kan sekarang juga orientasinya banyak untuk investasi nah ini saya tidak tahu sejauh se-strategis apa kita punya undang-undang korupsi yang baru dalam kebutuhan peningkatan investasi boleh jadi untuk membentuk pemerintahan yang bersihkan harusnya ini hal yang strategis tetapi kok ternyata belum bisa angkat juga ya RU yang sebetulnya saya tahu persis secara sebagai suatu bahan pembahasan sebetulnya relatif siap untuk dibahas di DPR tapi kemudian kenapa itu tidak atau sementara belum terangkat lagi padahal bagi kebutuhan iklim investasi kan punya regulasi tipikor yang baik sebetulnya ini juga menjadi satu kebutuhan ya saya pikir ya bukan mau lempar bola sih tapi mudah-mudahan Pak Adnan kan pasti punya posisi dan kawan yang relatif lebih leluh asalah untuk melakukan advokasi itu kalau kita kan rakyat biasa aja Pak Adnan sama kayak Pak Amir Rukin terima kasih Pak Amir baik terima kasih Pak Reza mungkin terakhir nih Ibu Dita masih ada Ibu Dita iya Ibu Dita diberi silakan untuk menyampaikan jawabannya dan baik mungkin saya meresum yang di ada pendapat kemudian ada yang bertanya tadi terkait dengan apa apakah korupsi ini dengan memiskinkan pelaku saja tidak cukup saya pada posisi kita tidak bisa setama-setama mengatakan bahwa korupsi itu adalah hanya sebatas pada kejahatan ekonomi jadi jika mengkategorikan dengan memiskinkan saja sudah dianggap cukup nah bagaimana misalnya si pelaku dengan tingkat pendidikannya dibandingkan dengan street crime tentu dia punya rational choice yang bisa mengkalkulasikan jika saya tertangkap kemudian jika tidak berapa uang yang bisa saya cuci dalam PPPU kemudian berapa yang akan disita nah itu kita juga harus berasumsi si pelaku ini punya potensi-potensi untuk menghitung itu gitu nah jika dikaitkan dengan memang di kasus yang ditangani KPK itu PPPU pemberatan dengan PPPU itu hanya dari 2004 sampai 2019 itu hanya 36 kasus nah ini juga menjadi tanda tanya bagaimana jaksa memandangnya untuk mengejar ke TPPU juga jika kita ingin follow the money jadi tidak hanya sebatas follow the suspect nah kemudian kalau dikatakan kita tidak bisa menghilangkan bahwa ketentuan undang-undang TPK yang ada sekarang ataupun dalam rancangan rancangan undang-undang TPK pun pengembalian keuangan negara tidak menghapuskan pidana nah dengan dasar ini kita mengatakan bahwa jangan hanya memandang korupsi ini hanya sebagai kejahatan dengan mayoritas ekonomi tadi tidak bisa kita misalnya menaikkan gaji kalau dikatakan income godaan-godaan dalam tanda kutip tentang ekonomi kita tidak juga bisa mengejar sejauh mana kita bisa menggaji aparat aparat sipil kemudian ataupun aparat penegak hukumnya jika dalam hal ini juga ada kaitannya dengan mental seperti contoh kasus bantuan sosial tadi sudah serta-merta dan itu dilakukan oleh menteri yang kita tidak bisa tidak akan kita ragukan masalah kekuatan ekonominya income finansialnya tapi ternyata bisa kita lihat sifat kepercelaan jika dia melakukan itu pada saat kasus bencana bantuan sosial apalagi dikatakan oleh berdasarkan Kepres bahwa pandemi covid ini adalah bencana non-alam yang bersifat nasional maka disitulah letak keterserraannya jadi saya mencoba untuk fokus terkait dengan judul diskusi kita pidana mati untuk koruptor kita harus memandangnya undang-undang masih mengakomodirnya kemudian memang ada masalahnya adalah di penerapannya nah kemudian kalau kita kaitkan dengan UNCIC ratifikasi undang-undang 7 tahun 2006 memang rancangan undang-undang tipikoh sudah mencoba mengakomodir menyamakan tindak pidana tindak pidana yang ada dalam UNCIC dengan undang RUU tipikoh tapi sayangnya memang saya tidak tahu apakah situasi politik kebijakan legislatur untuk tidak menaikkan atau terakhir kalau tidak salah di 2012 itu di BPHN dan kemudian tidak ditarik dan tidak ada lagi pembahasannya nah itu pun di undang-undang tipikoh yang sudah hampir 20 tahun di RUU tipikoh itu tetap ada ketentuan pidana 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 mati tapi dalam hal keadaan tertentu nah keadaan tertentu ini yang kita katakan sebagai pemberat pidana saya pada posisi yang tidak setamata kita harus loyal menggunakan pidana mati tidak justru dengan adanya filter keadaan tertentu dengan pemberat pidana justru itu menunjukkan sifat eksklusifitas dari pidana mati sebagai jembatan titik temu antara pro dan kontra apakah dia seputar dengan HAM atau dengan yudisial korab dan pembelakuan di hukum formilnya yang kita duga ketakutan ketakutan yang demikian memang itu sebagai koreksi kita bersama jadi jika dikatakan sebagai tidak ada korelasinya pidana mati dengan korupsi mungkin saya pada posisi saya setuju untuk pidana mati dalam korupsi tapi memang hanya dalam pemberatan pidana keadaan tertentu yang jadi masalahnya adalah keadaan tertentu ini banyak tafsirannya dimaknai dalam penjelasan pasal seperti apa oleh jaksa oleh hakim nah itu menjadi pemasalahannya tidak dapat diaplikatifkan kalau dikatakan pidana mati dalam tipikal itu adalah pidana yang memang mati tidak pernah digunakan saya dalam posisi saya optimis suatu saat ini akan bisa diterapkan penerapan pasalnya jadi bukan dalam hal pidana matinya saya tidak cenderung kepada maksimal pidana matinya tapi setidaknya pasal 2 ayat 2 ini jika dia diperbaiki formulasinya kemudian terkait dengan pemaknaan keadaan tertentu itu maka kita harus optimis penerapan pasal ini bisa dikejar contoh tadi meskipun dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial hanya diterapkan penerima suap dan pemberi suap pasal 12 seharusnya bisa dikejar dengan pasal 2 kemudian kalau dikatakan kenapa hanya pasal 2 ayat 1 yang dikenakan keadaan tertentu kenapa tidak pada semua tindak pidana saya hasil temuan kalau kita lihat dari salah sidang memang dalam undang-undang 3199 kemudian 20 2001 awal mula memasukkannya sebagai keadaan tertentu sebenarnya ingin memasukkan pidana matinya nah tetapi dalam pasal 2 itu dianggap sebagai kalau kita katakan istilahnya pasal induk korupsinya karena dia dengan ancaman yang paling berat disebutkan tertingginya seumur hidup kemudian maksimal 4 sampai 20 tahunnya nah disanalah ditumpangkan dalam hal ini keadaan tertentu tetapi tentu kita juga tetap harus mengaplikasikannya ada keadaan-keadaan tersebut dalam kategori-kategori kenapa di 3199 keadaan tertentu sebagai keadaan karena pada saat itu sedang terjadi krisis ekonomi moneter pada saat itu dianggap potensi-potensi sifat ketercelaannya ada dalam hal pembentukan undang-undang pada tahun 99 kemudian 20 2001 bergeser maknanya dari keadaan menjadi dana ini oleh pembentuk undang-undang untuk mengakomodir untuk efek pencegahan bisa dikejar lebih luas jadi tidak lagi sebatas tidak lagi pada keadaan dilakukan tapi pada dana-dananya dan satu contoh yang nyata kita lihatkan kasus bantuan sosial COVID pengadaan bantuan Jabodetabek 2020 nah bukan tidak mungkin dalam keadaan bencana kemudian dijadikan ada potensi-potensi lahan korupsi itu sangat dimungkinkan karena kita tidak bisa membatasi bagaimana mental dan pemikiran dari calon-calon potensi baik itu sebagai spesial dutrans ataupun sebagai general dutrans dan potensi potensi offender-nya nah oleh karena itu saya berpandangan bahwa dengan kita fokus pada pidana mati dalam kasus korupsi dia ada diatur tetapi kenapa tidak pernah diterapkan kemudian pertanyaan yang kedua apakah akan diterapkan atau tidak nah saya pada posisi saya optimis suatu saat pasal 2 ayat 2 ini sepanjang diperbaiki ada kekurangan-kekurangan dalam legislasinya yang terdapat dalam penjelasan pasal kemudian keadaan-keadaan itu tidak bisa ditangkap dalam hal apakah dia termasuk best standard delik ataupun sebagai elemen delik yang harus dibuktikan maka aparat penegak hukum tidak ragu-ragu untuk menerapkan pasal tersebut jika terpenuhi kemudian tadi yang terakhir juga menarik mas Reza mengatakan residif itu apakah residif dalam pengaturan pemberat umum atau sorry residif dalam hal umum ataupun residif dalam hal khusus nah ini juga jadi satu kajian menarik yang bisa untuk diteliti lebih lanjut karena di undang-undang tersebut baik 31, 99, dan 20, 2001 dia tetap diberlakukan pengulangan tindak pidana dan tidak ada penjelasan setelah itu akan tetapi jika kita kembali pada ketentuan dalam hukum pidana jika dia sebagai residif maka dianggaplah dia sebagai residif pada tindak pidana korupsi karena yang berlaku adalah undang-undang tipikor sehingga saya juga memberikan saran untuk kategori residif saya tidak sepakat dia hanya di dua ayat satu tapi karena undang-undang tipikor itu mengatur 13 tindak pidana 7 yang terkait dengan undang-undang tipikor 7 yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan 6 yang berkaitan tindak pidana lain dengan tindak pidana korupsi maka dalam hal residif dia harus diakomodir dianggap sebagai tindak pidana korupsi dalam undang-undang itu nah seperti yang saya berikan kasus update tadi mantan Bupati Kudus yang pernah mendapatkan fonis kemudian sudah menjalankan dan dia kembali lagi sebagai Bupati dan ternyata pada OTT KPK 2019 dia ditangkap tetapi ternyata sayangnya jaksa tidak menggunakan pasal 2 ayat 2 untuk dilihat sebagai keadaan yang melekat pada si pelaku jadi dalam undang-undang tindak pidana korupsi ada dua kategori yang pertama keadaan tertentu itu terhadap dana-dananya baik dengan empat keadaan tadi dan yang kedua adalah keadaan tertentu pada kondisi tertentu si pelaku jadi saya mencoba untuk fokus dalam kajian itu dan tadi juga ditanyakan pendapat pro kontra pidana mati saya pada posisi tidak berada pada perdebatan itu karena rancangan KUHP sudah mengakomodi dengan jalan tengah dinyatakan sebagai pidana alternatif yang bersifat khusus mungkin demikian Mas Amir jika ada yang belum saya tanggapi mungkin bisa ditambahkan terima kasih baik terima kasih atas pemamparannya jawaban dari Ibu Dita mungkin saya cukupkan diskusi kita kali ini mudah-mudahan diskusi kita kali ini membawa manfaat bagi kita khususnya umumnya bagi seluruh bangsa Indonesia ada kesimpulan yang saya tarik dari hasil diskusi kali ini yaitu regulasi untuk hukuman mati itu sudah terdapat dalam undang-undang namun permasalahannya adalah dalam penerapannya apakah pemerintah dapat melaksanakan regulasi tersebut atau tidak yang kedua tidak perlu adanya hukuman mati bagi para koruptor tetapi harus adanya konsistensi dalam melaksanakan dalam melaksanakan hukuman-hukuman tersebut contohnya memiskinkan atau yang lainnya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Amir saya mau tanya sedikit mungkin ke Pak Adnan sama Mbak Dita waktu Diki Iskandar di Nata itu residifnya umum apa khusus lupa mumpung kita ketemu di forum ini kan di luar susah lagi saya lupa baik saya jawab dulu ya Mas mungkin nanti Mas Adnan dengan penelitian banyak tentang kasusnya kalau Diki Iskandar di Nata itu kebetulan dia sebagai salah satu kasus yang saya analisa dalam penelitian disertasi saya jadi ini ada ketidak konsistenan antara jaksa dan hakim yang pertama jaksa jaksa mendakuakan untuk yang kasus Diki Iskandar di Nata yang kedua dia sebagai pada dakuannya hanya dua ayat satu kemudian dalam tuntutannya dua ayat dua nah tetapi pertimbangan hakim dia mengakomodir dasar argumen jaksa sebagai temuan fakta di persidangan bahwa yang bersangkutan telah pernah adalah sebagai residif tetapi hakim tidak mengakomodir dalam putusannya jadi hakim berpandangan bahwa Diki Iskandar di Nata itu dia sebagai residif pada kasus korupsi tahun 91 yang lalu dia telah menjalankan hukumannya selama delapan tahun akan tetapi belum membayar uang pengganti nah kelemahannya pada kasus Diki Iskandar di Nata menggunakan undang-undang 371 kan tidak ada subsidi jika tidak dibayar uang pengganti kan disitulah celah sehingga di 3199 diakomodi dengan pasal 18 tadi nah ini yang saya lihat ketidak konsistenan kalau yang sebagaimana kita tahu dalam hukum pidana tentu tuntutan adalah berdasarkan sesuai dengan dakwaan karena jaksa pun tidak memperbaiki dakwaannya di persidangan pada saat ditemukan fakta-fakta persidangan ternyata si si terdakwa adalah pelaku residif pada kasus korupsi tahun 91 kemudian ketidak konsistenan pada hakim hakim mengakomodir pertimbangan jaksa dalam tuntutannya dalam fakta persidangan tetapi hakim melepaskan pada putusannya jadi tidak dielaborasi dengan baik rasio desidendi pertimbangan hakim yang memberatkan diakui bahwa si kedakwa telah pernah melakukan tindak pidana korupsi akan tetapi hakim memandangnya sebagai residif umum yang ada di dalam KUHP sebagai pemberat pidana yang hanya sepertiga tadi tapi tidak dikenakan terhadap residif dalam pasal 2 ayat 2 sebagai keadaan tertentu pasal yang ada dalam undang-undang tipikor itu yang saya temukan pada kasus di KIS Randa di Nata jadi ada ketidak konsistenan baik itu jaksa dalam tiba-tiba kita katakan tuntutannya itu tidak berdasar dakuan 2 ayat 1 kemudian tuntutan 2 ayat 2 meskipun pasal induknya ayat pasal 2 tapi tentu kita harus berdasarkan tuntutan pada dakuan dan hakim dalam hal ini dia benar pada saat dia berargumen pada dakuan jaksa hakim berpandangan tidak menjatuhkan tadi juga karena jaksa tidak menerapkan tuntutan itu dalam dakuan jadi dua hal ini yang ada pemasalahan dalam ketidak konsistenan membaca ataupun menaksihkan makna keadaan tertentu dalam undang-undang PPCOV tadi demikian mas Reza baik terima kasih ini sudah lewat dari 8 menit terima kasih saya ucapan kepada para narasumber yang sangat spektakuler pada webinar kali ini terima kasih kepada Pak Adnan dari ICW mohon maaf atas kekurangannya Pak Reza dan Ibu Dita terima kasih atas kesediannya menjadi narasumber dan terakhir kepada Pak Sopyan terima kasih atas berkenannya menjadi narasumber dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Direktur Eksekutif Pak Reddy yang sudah memfasilitasi untuk berlangsungnya kegiatan webinar pada kali ini dan saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah meluangkan waktu untuk mengisi hasanah keilmuan kita supaya lebih terupdate kembali seperti itu untuk apa namanya sertifikat dan materi nanti akan saya share di grup peserta seperti itu terakhir saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangannya atas sajian dari KJI ini akan saya tutup hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum melainkan karena ada kebaikan di dalamnya terima kasih saya ucapkan bila taufik walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya terima kasih buddhita terima kasih pak atan ya iya 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 mas anan pak reza mas amir rudin ijen mbak dita bangatan semua iya mas rezi juga semuanya makasih semua mas reza mbak dita mas amir sampai ketemu lagi makasih banyak semuanya mbak dita makasih iya mbak ya ya sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain salam salam mbak dita makasih iya sama-sama mbak dita makasih ya mbak dita luar biasa terima kasih selamat ya iya iya as you an as 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 Terima kasih.